Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di Talkshow From Home, edisi hari Jumat, tanggal 25 September 2020. Masih bersama Mas Dio Prasetyo, selalu founder, dan juga narasumber kita malam ini, Dr. Chandarukmi Yogandari. Spesialis AK, aku belum nemu nih, ilmu kesehatan anakkah atau apa? Tapi sebelum kita ini, aku puntur. Aku puntur, oh ini. Apa tadi cari-cari soalnya? Pas aku dikasih foto, belakangnya itu ada gambar orang, ada kayak titik-titik aku puntur. Aku bilang, apa ini aku puntur ya? Oke, oke. Bapak Mas, silakan. Oke, terima kasih. Oke, sekarang udah berapa Mas? Bapak Mas, silakan. Ya, udah berapa sekarang? 82, Mas. 82, mantap nih. Penuh terus nih. Mantap. Nanti bentar lagi, Pak. Ini kesinyanya agak putus-putus, nyaku yang merah apa Mas Budi yang merah ya? Kayaknya aku yang rada nggak stabil. Aku? Kalau aku stabil nggak? Yang audiens lihat aku stabil nggak? Stabil semua. Stabil semua. Aku nggak ada yang merah juga. Aku lihat pas video nggak merah juga. Ajar perin. Oke. Oke, malam ini kita kenal sumber kita Mbak Chandra Rufni, yoga dari. Panggilannya apa nih Mbak? Enaknya? Chandra, Chandra Mas. Mbak Chandra, ya. Oke, malam ini kita mau kepoin Mbak Chandra seputar pengalaman KF-nya, dari mana kenalnya, terus alasannya mungkin ada kali pertamanya, apa dulu ada keluhan atau akubisitas dan sebagainya. Terus respon lingkungan, atau sejawat, atau keluarga, terus apa pengalaman-pengalamannya Mbak? Tolong mau gue di-share. Oke, saya mulai ya. Perkenalan dulu. Nama saya Chandra Rufni, saya dokter spesialis aku Puntur Medik. Saya prakteknya di Respirasi Gatos Broto. Oh, Respirasi Gatos Broto, Jakarta? Iya. Berangnya Trium. Bukannya di Jogja ya? Bukan. Oh, Respirasi, Respirasi. Almarhum Bapakku kan di Respirasi. Oh, gitu. Mungkin belum datang selesai. Dari 2006. Oh, almarhum ayahku 2004. Oh, dari 2006 ya? Iya. Oh, iya. Bapakku itu angkatan darat di sana. Wah, ternyata sama ya, keluarga baju hijau ya. Anak kolong kita ya. Kalau kalau ini tentara bohongan. Bapakku tak kayaknya kayak tentara. Ini kita mulai aja tuh gimana nih? Ya, langsung, Mbak. Silahkan. Oke, jadi awalnya sih gak, dari dulu sih memang gak gemuk juga waktu masih gadis tuh enggak lah, 64 lah paling gemuk ya. Terus ceritanya nih saya masuk tentara, masuk tentara kurus. Tentara kurus, terus nikah, terus belum punya anak, ikutlah program punya anak, ya kan? Program punya anak sama dokter Hovjin, dikasih obat-obat-obat. Makin lama makin gemuk nih. Start dari 5-8 sampai akhirnya 7-5. Gak hamil juga. Oh, dikasih obat hormon ya? Iya, hormonal. Terus akhirnya berobat ke dokter. Aku puntur. Nah, setelah itu start terapi itu 2000, nikah itu 2005, start terapi itu 2008. Nah, akhirnya di 2009, hamil, eh 2009 ya, 2010 punya anak. Nah, punya anak itu dari start berat 75 sampai 95, naik 20 kilo ya. Melahirkan, balik lagi. Setelah anak ketiga, mandek di 85, anak ketiga terakhir melahirkan tuh umur hampir 39. Nah, dari situ, enjoy aja nih badan gemuk ya kan? Enjoy, terakhir. Nah, begitu 2017 Januari, nah orang tua nih ternyata kena diabetes. Pula darah saat itu bapak itu 750. Nah, mungkin karena beliau pensiunan tentara, kondisi fisiknya mungkin masih bagus juga kali ya kan? Nah, cuma berasa lemes-lemes-lemes, wah saya mulai-mulai berpikir nih, waduh, saya punya turunan dong ya, sakit gula ya, gitu kan? Udah gitu kalau di kantor naik ke lantai tiga, itu lutut kiri udah mulai sakit. Nah, sholat juga, apa namanya, kalau pakai seragim, kalau makin lama makin sempit, ya kan? Perut nggak enak, mau pakai sepatu susah, ya kan? Udah lama-lama, wah anak masih kecil, saya pikir, wadah lah. Udah gitu backgroundnya juga, memang saya punya alergi. Jadi kalau, apa namanya, kalau udah duduk, di depan itu udah AC, wah itu udah luar biasa, dia langsung bersihin, nggak berhenti, batuk tuh tenggorokan gatel. Ya begitulah, yaudah akhirnya cari-cari di Facebook, nih kan? Putus suaranya. Ya, sinyalnya Mbak Chandra, nih. Oh, bukan aku ya, berarti Mbak Chandra, ya. Bukan. Masih putus-putus, Kak? Iya, iya, udah nggak sekarang? Oh, iya, iya. Sedikit, sedikit tadi, tadi sambut-sambut sedikit. Monggo. Oh, iya. Jadi gini, ya karena tahu begitu, akhirnya, awalnya sih, lihat-lihat tuh, diet, apa namanya, General Motor. Yang tujuh hari itu loh, Mas. Apa itu, General Motor? Nah, malah belum tahu. Tujuh hari, jadi hari pertama itu makan buah doang, hari kedua sayur doang, hari ketiga buah dan sayur, gitu. Ada yang pernah dengar nggak mungkin, Pak, ada yang pernah dengar, ya? Nggak. Nggak dengar, nggak pernah. Ada yang bilang. Ada yang bilang. Nah, itu Mas Bobi tahu. Nah, setelah itu, oh, bisa sih turun, cuman nggak maksimal, kan? Masih banyak godaannya, tuh, kan? Refeknya belum hilang. Iya. Terus, akhirnya, lihat Facebook lagi, ada diet, DEBM. Mungkin ada yang tahu juga. Aku udah pernah dengar, DEBM. Diet enak, bahagia, menyenangkan. Betul nggak? Betul, iya. Mepet, sih, sama diet. Aku belum tahu. Hampir-mepet, tipenya hampir kayak diet ketua, cuman dia masih banyak kelonggaran. Ya, di situ, ternyata nggak bisa. Maksimal cuman turun 3 kilo juga. Wah, nggak bisa juga, nih, kan? Gitu. Yaudah, akhirnya, clear lagi. Nah, terus ada ternyata senior di Akupuntur, masuklah grup ketua, kan? Apa sih ini ketua? Saya gabung, lah, nih, ketua fastosis. Saya pelajarin itu dari bulan Desember, ya? Desember 2017. Oh, sudah lama, ya? Nah, oke. Startnya pertengahan, kalau nggak salah, saya lupa tanggalnya. Pertengahan Desember? Startnya pertengahan Januari 2018. Pertengahan Januari 2018. Terus, ya banyak, sih. Awalnya enjoy-enjoy aja, nggak ada rasanya. Tapi lama-lama, ke minggu, mulai kelingan. Kayak dizziness, ya kan? Dizziness, terus dizziness-nya nggak hilang. Kemudian minggu kedua, masuk minggu kedua. Itu kayak radang tenggorokan yang cuman separoh. Itu sampai ke telinga, sampai ke kepala, itu nggak bisa tahan. Nah, kan saya kan nggak konsumsi siapa-siapa, nih. Ah, udah, saya coba saya atasin sendiri, nih. Akhirnya, saya putusin, saya minum antibiotik. Antibiotik saat itu, yang minum sehari sekali. Akhirnya saya minum lima hari, itunya hilang. Dizziness-nya nggak hilang. Tetap sampai akhirnya selama sebulan. Nah, udah mulai sebulan, udah mulai enak, enjoy. Jadi, saya juga merasakan, oh, ya, apa namanya? Apa, alerginya mulai berkurang. Batuknya enggak, gitu. Nah, sekarang sampai saatnya sih malah alhamdulillah sih, ya, apa ya. Yang tadinya setelah hamil, melahirkan anak ketiga itu, saya pakai obat kontroller. Nah, sekarang udah enggak. Gitu. Mas, sebentar saya tuker ini ya, tuker jalur internet, boleh? Iya, boleh, boleh. Boleh? Ya, stabil. Iya. Oke, ini mohon malam. Kadang-kadang sinyal memang ini. Pas lagi seru-serunya. Seru-serunya. Soalnya di chat itu pada heboh itu. Ada yang respon, iya, aku dulu juga pernah itu diet GM. Ada yang melesetin diet GM. Aku baru dengar sekarang. Kalau GM, ada EBM, aku kan udah tahu dari 2019. Kalau GM itu memang fokusnya untuk nurunin berat badan secara cepat waktu itu. Itu lebih dulu daripada KF atau sebelum KF? Kalau KF kan aku kenalkan 2016. Sebelum KF. Sebelum KF itu, Mas. Udah lama itu ya? Udah lama. Udah lama. Oke, model-model food combining itu ya? Kayaknya begitu. Cuma kalau food combining kan mungkin orang ribet. Udah pakai ini aja. Mungkin seminggu pertama dihajar sama buah. Nanti habis itu buah sama sayur. Kayak gitu. Jadi kayak diatur appetite-nya itu ini. Ada yang bilang gak muda, gak enak belas. Seru-seru. Ya, kita sambil nunggu. Tapi menarik juga ya, Mas, ya tadi ya. Mas Budi sempat bikin postingan juga kan yang gaya hidup atau diet dari kacamata siapa? Iya kan? Bikin postingan. Iya, betul. Perbedaan diet sama gaya hidup. Iya. Mengaturnya di mana, di mana, di mana. Supaya enggak ini, Mas, supaya enggak terjebak di definisi. Karena ini kan kita yang jalanin masing-masing kan. Itu. Janganlah itu diperdebatkan. Dijati aja lucu. Hidup kakean gaya. Kakean itu kebanyakan gaya. Nama lagi, Mas, tulis, Mas. Kakean kebanyakan. Kakean itu kebanyakan, ya. Kakean gaya. Yang masukin dari teva kemarin, moconen. Mocenen apa? Dibaca, gitu kan? Oh, moconen. Oke, gimana? Udah, Mas, Bobi. Iya, iya, iya. Silahkan. Oh, enggak. Oke. Tadi nyampe mana, ya? Nyampe mana, ya? Oh, iya. Alerginya berkurang. Jadi, awalnya pake obat kontroler, ya kan? Setelah mengakhirkan anak ketiga. Jadi, selama hamil itu kan memang asmanya selalu... Dari anak pertama, kedua, ketiga, makin lama makin berat. Jadi, setelah hamil anak ketiga itu, selama hamil itu hidungnya mampet. Asmanya juga kambuh. Nah, jadinya begitu lahiran, saya selalu pake kontroler. Nah, alhamdulillah sih sekarang gak pernah pake lagi. Jadi, jarang kambuh, ya? Bukan, ya jarang. Jarang banget. Kecuali kalau stress berat, Mas. Kayak kemarin saya lagi... Atau tidur kurang. Kalau tidur kurang sih, enggak sih. Enggak pengaruh ke... Enggak, kalau tidur kurang. Cuma kalau stress ya, karena pikiran kali ya. Jadi, kuminanya korpusnya lebih banyak naiknya. Itu aja sih, Mas. Oh, ya. Pernah. Aku mau cheating. Cheating nih, 2018. Cheating, coba-coba. Tapi sebenarnya bukan gula. Cuma yang mengandung apa ya? Tepung, ya kan? Tepung. Kalau cheating kebanyakan tepung. Iya, nah terus akhirnya pada gatel-gatel, muka gatel, sampai leher itu sampai kayak orang jamuran itu loh. Kayak panuan. Iya, itu karena efek gula darah lompat. Iya, nah terus akhirnya dikasih salep, apa namanya, anti jamur, tetap enggak bisa membaik. Nah, begitu tuh semprot lah. Apa? Magnesium tuh ya. Spray. Itu ada perihnya luar biasa. Akhirnya, yaudah akhirnya kasih VCO, akhirnya enggak cheating lagi, yaudah. Tapi sekarang enggak kapot. Terus kalau emang gula juga ya, apa namanya, langsung kepalanya tuh langsung. Enggak, enggak ke lambung. Saya mainin ke kepala. Jadi kalau langsung rat, pusing gitu, enggak enak kepalanya. Kalau ada cheating karbo begitu biasanya. Berarti keluhan dulu-dulu juga kepala ya? Keluhan dulu sebelum kaya juga kepala ya? Iya. Awalnya pasti kepala sama itu memang kelemahannya kan, dulu sering migren, terus kan sama alergi kan, asma. Jadi sekarang kalau ada begitu pasti larinya ke kepala sama tenggorokan berasa langsung sakit. Otomatis itu. Begitu aja, jadi pahal ini ngeterapinya ya, VCO, diglege-glege, akhirnya sama teh hijau, gitu. Menderita memang. Gue mau sehatin ya. Jadi memang kayak hidup bukannya diet cuma sekedar kurus, luar biasa. Tapi selama dimaintain nggak cheating, semuanya malah badan lebih enteng, semuanya malah badan kesehatannya jauh lebih bagus, kan? Iya. Cuma kan sempat waktu awal-awal diet itu kan memang jadi kayak layu ya. Dia bilang jadi teman-teman di kantor gini, Chandra, kamu kenapa? Kamu sakit. Enggak sih, sehat-sehat aja. Tapi muka kamu kayak begitu. Enggak sehat-sehat gitu. Lari masih bisa, gitu. Ya, tapi akhirnya begitu kesini-sini, oh iya, ya bener ya. Kamu alerginya nggak kambuh ya, gitu. Biasanya kalau kena AC kamu udah batuk, berhenti kan, bersihin, berhenti. Terus di RSVD nggak ada yang pada nakutin atau apa, pada ngomong hati-hati lho? Enggak sih. Di sana mungkin ada teman saya juga sebenarnya ikut ke tempat sosis, namanya dokter Iren. Dia dokter rehab medik, ya kan? Tapi berantem lah sama teman-teman yang dokter aligizi, gitu. Katanya sirip. Nggak masuk grup petret ya, dokter umpinya, gitu kan. Iya mbak, yang ini begini ribut. Yaudah sekarang kan yang merasakan manfaatnya kan kita sendiri, nggak usah ribut lah, gitu kan. Ternyata kesini-sini juga baru tahu, ternyata dokter jantungnya juga merekret dietnya seperti ini. Alak jantung kurla. Jadi bayangkan sih dokter ya. Dokter jantungnya gitu kaya juga. Nerapin diet seperti ini atau pola hidup gini, bayangkan diem-diem. Karena nggak mau konflik, gitu aja. Nggak mau berdebat sama dokter gitu ya. Makanya kita juga, ini baru planning sih ya, insya Allah jadi beneran ya. Ini idenya sih, ide dari Mas Viprim. Baru ide ya, unidea. Tapi mudah-mudahan jadi kenyataan. Mas Viprim itu rencananya juga pengen bikin, apa namanya Mas, Indonesia Medical Society ya? Eh, apa? Apa Mas yang dikub? Lockup Medical Society. Oh, Indonesian Lockup Medical Society. Jadi mau bikin kayak society buat dokter-dokter yang pada mendukung lockup. Jadi kita kayak bisa ada, apa namanya, mudah-mudahan sih teruncet ya. Jadi punya eksistensi. Jadi kita society-nya, medical society yang support lockup ini ternyata besar gitu loh. Jadi nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi kalau memang ini udah insya Allah nanti terbentuk. Jadi society-nya para nakas. Nanti kalau itu aku pernah... Jadi kan punya kayak naungan gitu loh. Punya naungan kayak gitu, punya medical society naungan dari berbagai... Tadinya sih mau Indonesian Lockup Doctors ya. Tapi kalau dokter mungkin dia jadi terbatas. Nah, ini makanya diberikan medical society. Jadi seluruh tenaga kesehatan. Yang sudah tercerahkan dengan lokal dan tidak-tidak menjalani juga. Tahu itunya, sehatnya apa. Mudah-mudahan kalau memang itu bisa disatukan nanti kita punya society yang resmi kayak gitu. Jadi kayak perhimpunan. Jadi lebih pede buat para dokter-dokter atau tenaga-tengak yang jalanin. Nggak perlu ngumpet lagi. Karena udah anggota medikasi society. Jadi kalau masalah lockup itu jelek atau nggak. Society-nya bisa backing semua. Ya, cuman mungkin kalau society mungkin bukan perhimpunan. Cetanya masih jadi kayak apa ya, seminat ya gitu. Ya, mungkin kayak gitu. Ya, aku atasnya nanti mas Biprim ide-nya nanti kayak gimana. Aku juga belum tahu sih. Ya, aku nggak begitu ngerti organisasian. Tapi kalau itu terbentuk sih aku yakin jadi kayak apa ya. Support buat para nakas lainnya. Bahwa kita itu ada perkumpulannya gitu. Jadi yang pro, walaupun sekarang banyak kan kalau Mbak tahu sendiri kan yang kontra itu kan sebetulnya kan mereka sendiri pun tidak pernah menjalani sedikitpun. Sama sekali nggak sedikit, cuma hanya spekulasi. Maksudnya bila mereka nakutin-nakutin, tapi kan sebetulnya mereka pernah nggak jalanin. Kalau pernah jalanin terus nakutin sih masih mending. Ini nggak pernah nyoba. Nggak pernah sih, rata-rata nggak pernah. Nggak pernah. Kalau Mbak ini misalnya Mbak jalanin sekarang nih ya, Mbak ngerasain kayak gini. Walaupun Mbak ada yang bilang jurnal ini jelek, jurnal ini bilang ini keto jelek gitu-gini. Tapi Mbak karena udah jalanin, Mbak mikir nggak? Masa sih jelek kok saya aja ngerasa sehat kok gitu loh. Kuncinya itu memang harus jalanin dulu. Harus jalanin dulu. Terasakan manfaatnya dulu. Iya, kalau nggak cuma nggak pernah jalanin. Akhirnya cuma berpikir, ah ini nggak masuk akal. Masa nggak makan karbo. Makanya akhirnya info yang masuk ke dia yang jelek-jelek aja. Akhirnya itu aja yang bisa disampaikan. Karena dia sendiri nggak pernah jalanin. Jadi kuncinya KF ini, kalau mau menyebar ke banyak orang, itu mereka harus berani jalanin dulu. Makanya kalau saya dari dulu selalu bilang, ditantang-tantangin aja jalanin 3-4 minggu. Nanti abis itu mereka putuskan mau lanjut apa nggak. Karena nggak bisa dibohongin juga sih. Kalau badan bilang sehat, nggak bisa dibohongin. Makanya kalau Mbak nggak usah worry. Kalau misalnya ada yang bilang, oh ini jelek, ini bahaya. Kamu bilang kayak gitu, dari jurnal ini, coba kamu jalanin 3-4 minggu. Kan nggak, kalau bahaya kan 3-4 minggu nggak. Belum langsung bahaya. Coba kan jalanin. Bener nggak yang jurnal itu bilang. Kalau dia mau jalanin, udah. Dia udah, udah, udah. Nggak bisa bohong sama dirinya Jaya sendiri. Tapi kalau dia masih ngeyel nggak mau jalanin, ya berarti dia susah, belum dapat hidayah. Jadi dapat hidayahnya di KF itu kalau udah jalanin. Nggak ada orang dapat hidayah, yakin sama KF, tapi jalanin aja belum. Maksudnya jarang banget. Nggak ada. Atau hidupnya itu hal, sampai bisa ngerti molekulernya apa semua kayak aku gitu, tapi nggak pernah jalanin. Itu nggak mungkin. Jadi bener-bener yang pro itu kalau udah jalanin, itu kuncinya. Jadi kalau yang bilang, misalnya contohnya kayak tadi, Ali Gizi-nya disana berantem sama itu, dijamin Ali Gizi-nya sama sekali belum pernah ngelepas karbo sedikitpun, seumur hidupnya. Nah, jadi merasa, nggak mungkin loh, aku nggak makan nasinya pusing kok. Jadi, sebetulnya memang, karena bagi dia nggak, maksudnya nggak kebayang, nggak kebayang, nggak mungkin lah. Karena mereka berapa-apa nyoba. Nambah pertama kali dulu mau mulai, nggak sempat mikir gitu juga. Nggak sempat mikir, ah masa sih nggak makan nasi, ah masa nggak makan pati. Enggak, karena saya juga bukan, bukan yang orang harus makan nasi sih, enggak. Dari sebelum KL. Jadi memang nasi, memang udah sering mengurangin gitu kan. Terus kalau makan mie itu, nggak terlalu, ya kalau lagi pengen makan, kalau enggak, enggak gitu. Jadi, manis-manis juga memang orang Jawa, tapi juga nggak terlalu yang manis. Jadi, nggak terlalu banyak ini. Jam makan juga biasanya dari dulu itu udah, jam 6 itu udah terakhir makan gitu. Jadi, memang udah nggak terlalu ini. Cuman yang berarti memang pas, jenis itu aja, keliangan itu aja beratnya. Ya, kalau orang kan biasanya, kalau udah ketemu kayak begitu, kalau memang nggak niat tuh, pasti udah berhenti kan, di jenis itu karena paling nggak enak. Memang rasanya keliangan, tapi diajak lari masih bisa, olahraga bisa gitu. Cuman yang nggak enak aja, kepala rasanya kayak, apa sih, ringan kayak goyang aja gitu. seru. Jadi, total berapa lama itu kayaknya berarti? Berapa ya? Udah 2 tahun 9 bulan nggak ya? Mantap. 2 tahun 9 bulan ya? 2 tahun 9 bulan. Nah, terus mau tanya juga nih sama Mas Tio nih. Jadi, tahun lalu, itu saya sempat sholat nih kan. sholat. Udah selesai sholat. Awal sholat tuh kok rasanya, dari kaki, lama-lama naik ke atas tuh, rasanya kesemutan, sampai kayak kita mau hilang. Kayak mau, ya ibaratnya kayak mau meninggal lah ya, kayak dicabut nyawa gitu kan. Saya nggak tahu nih, terus saya kenapa nih, langsung saya copot, mau kenal, lari. Saya kabur. Saya tensi, terus saya ukur nadi, kok nadinya cepat? Berapa? Ternyata akhirnya ketahuannya, itu ternyata kadar kalsiumnya turun. Kadar kalsium turun, walaupun magnesium masih bagus gitu kan. Yaudah akhirnya. Berarti ada masalah inflamasi. Nah, saya nggak tahu. Waktu itu memang cheating juga sih memang. Nah, terus akhirnya, iya cheating. Karena waktu itu pas pulang ke Jawa, pengen nyoba getuk lah, biasa kan makanan Jawa tuh. Aduh, serem amat. Nah, terus, udahlah kan, akhirnya suntik kalsium. Suntik kalsium 10 hari, begitu hari terakhir, oke. Malamnya malah, lambungnya nggak kuat. Jadi demah kan, radang lambung. udah. Itu udah lewat, saya konsumsi oral aja. Jadi, suplemen kalsium, vitamin D, udah gabungan gitu deh. Nah, akhirnya, di bulan apa lagi ya, kemarin September ya, apa Oktober, itu, lagi duduk, istirahat, tapi rasanya kayak orang cemas tuh, jantung berdebar-debar lagi tuh. Kayaknya punya masalah lambung juga deh, kalau aku lihat. Enggak, ternyata, memang itu, ya itu, karena udah merasa badan enak, akhirnya kalsium itu, jarang minum, ya kan, nah terus, akhirnya, cek lagi, ke Prodia, Bu, coba, cek ini deh, apa namanya, vitamin D gitu, memang selama ini saya nggak cek. ternyata vitamin D-nya rendah, sampai saya konsul ke jantung, pasang holter tuh, yang sampai seminggu, sampai dokternya, udah deh, kita tindakan aja, maksudnya dilihat, memang ada fokus, gangguan irama jantung, apa enggak, harus saya mikir gini, waduh, kalau vitamin D sih udah ketahuan, kalau vitamin D udah ketahuan, kecebabnya. Nah, akhirnya disitu tuh, temen saya nyalahin lagi, tuh gara-gara diet, oh tuh, cek, diet ketos, siap begini-gini, saya bilang harusnya sih, enggak ya, saya bilang gitu. Semua sumber vitamin, lengkap semua di makanan. Sumber kalsiumnya, vitamin D-nya kan adanya disitu, ada yang kurang. Nah, ternyata, sebetulnya, ada temen saya juga, yang memang dia nggak, melenjalani pola seperti kita, nggak ketopaskosis, nggak ketop juga, dia mengalami hal yang sama. Nah, saya mau nanya sama Mas Tio gini, apa memang, kan memang, perempuan itu, wanita usia di atas 40, itu kan sudah ada mulai penurunan hormonal, terutama estrogen. Nah, itu kan, apa yang memang pengaruh gitu. Nah, yang lebih utama itu, pengaruhnya ya, itu memang pengaruh. Tapi, paling pengaruh, itu semua bisa diatasi, kalau ada satu hal, yang mbak lupa rutin. Olahraga. Olahraga. Itu kuncinya. Jadi, menjaga kadar vitamin D terbagus, kesimbangan vitamin D di jaraknya terbagus, itu kuncinya olahraga doang deh. Kalau mbak, minimal seminggu, 3-4 kali olahraga, itu vitamin D itu stabil. Itu kuncinya. Karena kesimbangan vitamin D juga dijaga. Kalau, jadi, vitamin D itu sebenarnya juga tersimpan di dalam sel lemah kita. Jadi, kalau vitamin D berlebih, ada yang disequester, sequester itu disimpan di dalam lemah. Karena vitamin D itu fat soluble. Jadi, ikut disimpan, jadi adipose. Jadi, pada saat kita olahraga, aktif bergerak, itu kan lipolisis meningkat. Nah, lipolisis yang meningkat ini yang bisa membantu melepaskan vitamin D ke darah. Jaga kesimbangannya lagi. Vitamin D sumbernya juga selain dari makanan, juga dari matahari. itu fungsinya. Di adip sekitar 20-25 persen bisa diambil dari makanan, sisanya dari matahari, untuk kesimbangannya, vitamin D, dan eksesnya disimpan. Tapi, kalau kita suplementasi vitamin D yang jauh besar, ada jumlah tentu, aku lupa nilainya berapa, itu justru malah liver harus intoksifikasi, harus dibuang. Karena bagaimanapun juga, vitamin itu kalau dalam jumlah di atas batas normal, jatuhnya racun. vitamin nggak boleh lebih. Jadi, kalau vitamin D ada sequestration di sel lemak juga, bisa dikeluarin lagi saat kita butuh, pada saat kita olahraga. Karena itu memicu lipolisis. Nah, makanya kunciku di mbak ini, mbak, kuncinya olahraga. Begitu olahraga kejalan rutin, itu nggak bakal kejadian lagi. Terus sama yang penting gini, kuncinya supaya nggak ada masalah-masalah kayak gitu, jalan-jalan di KM, yalah nggak boleh sembelit, nggak boleh insomnia. Awal-awal kejalan bisa muncul, karena ada sembelit atau insomnia. Maksudnya, BAB-nya tertunda berapa hari, atau tidurnya itu, itu yang baru, itu penyebab awal sebelum kemunculan kejalanya. Tapi mbak, Tapi ya, emang sih benar. Jadi, waktu sebelum saya kejala itu, memang malam tidurnya memang agak kurang. Jadinya memang mungkin gini itu. Betul, itu racunnya. Makanya, jadi pas lagi dicek yang itu, ya pas lagi vitamin D-nya lagi turun, jadi, pas di serum vitamin D-nya lagi berkurang, sebetulnya, bakal mau ngecek vitamin D-nya itu bisa dengan dua cara. Cek sebelum dan sesudah olahraga. Itu beda. Olahraga itu menaikkan vitamin D kenapa? Karena nge-trigger lipolisis, lepas vitamin D dari simpanan lemak di badan juga. Jadi, post-exercise dan sebelum eksercise, vitamin D kadarnya beda. Belum mencoba sih. Belum, bukan karena setelah makan-makan ya. Jadi, jadi kuncinya, kita sebelumnya punya stok vitamin D, tapi disimpan di sel lemak. Itu dikeluarkan pada saat kita olahraga. Karena itu olahraga itu memicu lipolisis lebih banyak. Itu kuncinya. Nah, terus yang penting ya, tidurnya juga dijaga. Terus, jangan sembelit. Maksudnya, jangan lebih dari 2-3 hari baru BAB. Itu berarti ada gangguan di tidur, atau stress berlebih. Karena kalau stress kita, tubuh kita, jadi semua faktor memicu. Jadi, misalnya gini, kita tidur kurang, badan kita stress. Kita stress, ya badan kita stress juga. Nah, stress ini, kalau stress ini mempengaruhi ke usus. Kalau usus kena, usus terlalu stress, dia bisa sembelit. Ususnya malas. Kalau kita kurang olahraga, gerak peristratik usus besar juga jadi malas. Itu yang bikin BAB-nya nggak lancar. Itu, itu kuncinya itu. Sebenarnya nggak ada, nggak ada masalah dengan, oh harus kita makan selat yang banyak. Kalau ususnya malas, gerak di sisrat, selatnya nggak bisa kubar, nambah parah. Nambah volume fesis, tapi fesisnya nggak bisa kubar. Nah, itu. Jadi, kuncinya tetap di, olahraganya rutin, terus tidurnya bagus, itu kuncinya untuk jaga, untuk jaga, apa namanya, kesimbangan. Jadi, kalau kita sering olahraga, malah kita, badan kita makin pinter, nyimpen mineral, untuk kuncinya. Kita nggak, kita nggak gampang dehidrasi lagi, kalau kita sering olahraga. Itu ya emang. Aku sering olahraga, udah nggak gampang. Misalnya, maksudnya benar-benar kemampuan kita menjaga elektrolit itu paling bagus kalau kita imbangin dengan olahraga. Jadi, kita bisa, bisa, apa namanya, bisa preserve elektrolit lebih bagus. Walaupun kadang kita lupa minum, tapi kalau kita sering olahraga, itu tubuh kita jadi makin pinter menjaga mineralnya. Itu kuncinya. Seru juga ya. Mbak Canta Rumi. Iya. Dokter jatungnya, Debbie Diaja ikut punya perhimpunan di RSPAD dong. Debbie Diaja ikut punya perhimpunan di RSPAD dong. Nanti coba diajak kalau mau ya. Soalnya kan udah, kan udah bikin sama-sama nrantin. Apa? K.A.E. K.I.M.A. Supaya nggak berantra sama keralih kisi. Soalnya lagi ngajak-ngajakin juga dokter yang pada obes-obes ini masih pada ya susah-susah juga sih ya. Ajakin ke telan atas, Mbak. Sadar diri soalnya mungkin. Ajakan gabung ke tele-nakas. Tele-nakas. Telegram nakas. Iya, iya. Mas Budi kan adminnya. Nanti tinggal kontak Mas Budi, masuk ke tele-nakas. Pengen-pengen lihat pengen lihat wajahnya terlalu gising waktu dia terpinggil terakhir. Mbak Canta, itu ada bagian namanya PPAT di RSPAD. Apa sih PPAD yang urus administrasi itu? Oh, itu buat ini Rikes ya? Medical Check-up kan? Iya, apa namanya PPAT ya? Mbak tahu nggak? Tahu PPBPAD. Pernah kesana nggak? Ya pernah lah. Tiap hari juga ngelewatin. Berarti tahu nggak? Tahu nggak Wisnu Prabowo? Wisnu. Itu statusnya apa dia? Nggak tahu lah. Sekarang ada pensi. PNS atau kakiliter atau apa. Tapi kayaknya sih pernah dengar. Cuman kan personel di sana banyak ya ribuan sih. Juga nggak apa sih. Iya, iya. Dia sedang dekat kantin. Tim yang dekat. Itu kalau aku panggilnya Om Bowo. Om Bowo. Anaknya sih namanya anaknya Elang. Anaknya ada yang jadi tentara, si Ari. Oh, iya, iya. Nah, itu. Itu omku sendiri. Aduh, susah banget ngasih taunya. Dia udah bekerja-nya makan karbo. Dia nggak gemuk banget tapi dia gemuknya lebih dominan perutnya. Perutnya buncit ke depan. Kemarin baru. Kemarin udah. Dia udah tahu. Dia udah tahu kayak tahu bagus. Tapi selalu alasannya. Ya nggak mungkin lah Om kalau nggak makan nasi nggak bisa lah yuk. Kalau manggil atas yuk. Nggak bisa lah yuk kalau Om nggak makan nasi. Ya itu Om tahu bagus tapi Om belum sanggup gitu-gitu. Sampai akhirnya kemarin apa namanya pasang katheter apa-apa. Aku bilang, aduh, oh, ini sebenarnya agak malu juga. Semua saudara-saudaraku tahu kalau aku foundel KF. Tapi banyak dari mereka juga belum bisa jalanin sampai ini mulai harus aduh, harus-harus sampai katheter jantung. Apa sih sih tinggal nggak makan karbo aja. Gitu lah. Aku makanya kadang-kadang suka gemes sama saudara sendiri. Makanya memang kemarin era COVID begini ternyata banyak ya temen yang memang masuk akhirnya sampai dipakai alat bantu nafas ternyata mereka memang yang obese-obes itu mas. Jadi mereka kan dengan badan gemuk mereka ngerasa belum ada keluhan gitu kan. Gula darah belum naik apa tensi juga mungkin belum. Cuman ternyata badannya nggak benar metabolismenya ya. Iya, itu yang aku bilang silent comorbid. Iya, makanya saya bilang akhirnya sama mereka ngobrol-ngobrol sekarang kamu mulai insaf lah. Saya bilang saya udah mulai insaf sebelum saya sakit. Saya bilang gitu. Kalau memang rata-rata gemuk semua yang akhirnya harus pasang alat bantu nafas itu. Harus di inovasi ya. Nah itu dokter spesialis juga semua. Rata-rata dokter spesialis bedah. Mungkin karena bedah kan sering operasi tingkat stres tinggi ya kan. Jarang tidur makanya metabolismenya juga mungkin nggak benar. yang bikin mereka lebih gampang jadi obes kayaknya metabolisme. Iya, makanya itu dia. Aku bilang apalagi kalau mereka di gada depan jaganya. Aduh, harus benar-benar. Makanya kan mudah-mudahan sih nanti insya Allah insya Allah kan insya Allah kan tim kita juga mau presentasi ulang ke IDI Jakarta. IDI wilayah Pusat Jaya. Ya kata minta Mas Pipim untuk presentasi ulang mengenai pencegahan fatalitas ini. Nah kita juga mau propose nih mau propose approach untuk bikin aturan sendiri di IDI untuk men-screening. Ya kayak contohnya gini deh di KF. Di KF kalau screening di KF yang paling gampang kenapa di KF aku bikin cek gula darah? Aku sih sifat cek lainnya opsional ya tapi yang paling itu gula darah. Kenapa? Karena dari orang yang tadinya KF cuman mau cuman mau nurunin berat badan aja merasa sehat merasa nggak ada masalah tapi begitu dia cek gula darah nanti dia kaget kalau dia susah turun. Harusnya logikanya kan kalau orang sehat nggak makan karbo darah gula darah kan lebih rendah betul nggak? Ya. Misalnya gini aku biasanya 90 85 atau aku paling menentuk 100 tapi begitu KF aku malah 120 130 loh kok aneh? Nah jadi dengan ngecek gula darah aja KF menunjukkan bobroknya oh logikanya gini kan berarti kalau kamu kalau kamu dengan nggak makan karbo tapi livermu malah stres maksudnya gini livermu malah buat gula lebih banyak artinya kan liver itu buat berdasarkan demand stres jadi kalau ada stres jadi gini liver itu buat glukosa berdasarkan demand demand yang disini dimaksudnya ya energetical stress jadi kalau ada stress energi ada sel-sel tubuh kita yang sulit menghasilkan energi dengan gula yang rendah akhirnya dia teriak ke liver liver buatnya lebih banyak jadi pada saat nggak ada nggak ada karbohidrat justru liver liver memberitahu ke kita status metabolisme kita seperti apa kalau orang yang sebelum KF gula dadahnya malah naik pada saat hari-hari awal mulai KF pertama itu menunjukkan dia punya problem silent comorbid karena comorbid itu kan artinya metabolic syndrome metabolic syndrome itu artinya kan hubungannya metabolik metabolik itu kan menghasilkan energi ada masalah di mana menghasilkan energi di level selnya itu mitokondria jadi ada sel-sel tubuh yang mitokondrianya buruk-buruk makanya dia stress levelnya lebih tinggi pada saat nggak makan karbo makanya di awal-awal tubuhnya bisa compensate dengan buat gula lebih tinggi dari seharusnya karena dengan lipolisis yang tinggi FFA-nya dilepas maksudnya lemak di badan kita dilepas dari pipi perut paha sel-sel ini sel-sel yang metabolik yang punya metabolic syndrome di tubuh kita entah yang bagaimananya itu teriak makanya gulanya naik dulu nah itu jadi dengan dengan portam kita cek gula darah itu dia kalau penasaran dia bisa cek lebih lanjut lagi cek lipid profilnya like apa akhirnya tahu dia tahu dia punya keluhan apa walaupun sebelumnya tidak bergejala walaupun sebelumnya ikut KF cuma hanya untuk kurus misalnya tapi dengan screening hanya screening simple seperti gula darah puasa bisa menunjukkan metabolik status seseorang nah kendalanya ini para nakes yang obes ini ngecek gak mereka mungkin ngecek gue adalah apa parameter pasien tapi dia sendiri ngecek gak itu pertanyaannya makanya aku gak berusaha propose nanti kalau memang ID ngeluhnya para nakes banyaknya jadi korban fatalitas ya kenapa gak screening start mulai dari diri sendiri dari organisasinya sendiri minimal start dicontohin oleh semua ketua ID cek ini screening metabolic profile kayak di TFA kemarin waktu sama Mbak Jenti kan ada 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 penanya siapa namanya Mas Magdalena ya itu BMI normal apa semua normal ya BMI normal semua normal ternyata begitu dicek ada fatty liver dicek lipid profilnya bermasalah gula darah 150 gak berasa apa-apa itu loh yang aku bilang silent comorbid nah makanya kalau aku harapkan nanti sih bisa ngapropos untuk bikin aturan kebijakan untuk di organisasi untuk men-screening pasukan gara depan untuk menurunkan fatalitas kenapa karena kalau mereka dikasih data mereka baru mau berubah kalau mereka gak ada data jadi aku yakin tempat mbak di RSPAD yang obes-obes itu gak pernah ngecek dan mereka gak liat datanya dan mereka mungkin gak mau tahu karena kalau tahu gak mungkin mereka gak concern mungkin misalnya kalau mereka tahu oh kok gula darah saya sampai 150-200 kok saya gak berasa apa-apa ya oh TBA 1 saya misalnya udah di atas 8 udah 9 apalagi udah 12 tapi saya udah gemuk pasti disitu dia baru cari cara untuk mengobati dirinya dia sendiri Alhamdulillah kalau ketemu KF tapi at least dia sudah mulai ada usaha untuk berubah tapi berdasarkan data nah kebanyakan ini kebanyakan itu gak mengabaikan data yang obes ini obes yang udah kelihatan obes aja gak mau ngecek yang orang yang gak obes aja bisa bisa punya silent comorbid kok apalagi yang obes nah itulah masalahnya begitu kita di dunia karbo hiperglykemia itu jadi silent masalahnya Mbak gula darah tinggi itu gak berasa tapi kalau Mbak sekarang settingannya udah dibalik Mbak sekarang kalau telat makan apa-apa gak ada masalah gula darah rendah gak ada masalah tapi begitu Mbak hiperglykemia contohnya karena kemasukan getuk selesai langsung keluar alramnya jadi Mbak tubuh Mbak itu mengingatkan diri Mbak sendiri saat Mbak mengalami hiperglykemia dan itu bagus kenapa? karena hiperglykemia akar kerusakan sel seluruh tubuh akar metabolik sindrom ya hiperglykemia juga lebih baik diingatkan di saat tubuh mengalami status hiperglykemia daripada diingatkan saat tubuh sedang hipoglykemia seperti contohnya telat makan atau gak makan-makan artinya kan hipoglykemianya kan tidak berarti energi di otak hilang karena Mbak hipoglykemia ini yang sensitif mereka gak bisa telat makan lupa makan geliengan gampang pusing mahnya sering kambuh gampang masuk angin jadi begitu gula daranya mau turun karena kekurang gula daranya mereka selalu diingetin terus tapi begitu mereka makan terus gula daranya lompat mereka gak diingetin jadi gimana gak balas nah jadi jadi settingan kondisi kita KF ini merubah settingan bunyi alarmnya aja dari yang hipo dari yang hipo tadinya kita sebelum KF kalau hipo bunyi hiper gak bunyi sekarang dibalik hiper bunyi hipo gak bunyi tapi kalau dari secara fisiologi mana yang lebih yang lebih menjaga kesehatan untuk untuk di masa depan yang bisa menjaga kita tidak pernah hiper kan iya betul tidak mengalami fluktuasi gula darah kan kalau mengalami hipo hipo tidak perlu ditakuti lagi kenapa karena hiponya tidak disertai neuroglikopenia lagi kalau dulu mungkin berbahaya kenapa hiponya disertai dengan neuroglikopenia bisa pingsan bisa tremble bisa koma bisa apa ya karena gak ada energi hiponya membuat otak gak dapat energi ya memang bahaya tapi sekarang hiponya kan hipo tapi kan plus ketonemia maksudnya ada ketonnya buat gantiinnya kalau yang bahaya itu kan hipoglikemia non-ketotik artinya tidak ada ketosis tapi hipoglikemia itu yang sintomatis itu yang gak boleh itu yang harus dindari itu kadang-kadang banyak orang masih belum ngasih juga nanti yang Mas Tio tadi sempat singgung Mbak Magdalena nanti beliau juga akan nanya kayaknya mau lapor sudah dua hari ini jalanin tapi nanti ya kita ngoklul dulu gimana Mbak Chandra untuk kedepannya ini Mbak Chandra pegang pasien gak di RSPAD juga ya pegang pegang ya kira-kira ada yang ini gak Mbak mungkin sedikit di apa dinasehatin gitu kalau misalnya sudah terlihat ada metabolik sindrom gitu pasiennya ya sebenarnya ya kalau pasien pasti sih saya nasehatin cuman kan masalahnya kan kembali ke diri mereka sendiri ya kan mereka mau apa enggak masalahnya semua orang pasti ngomongin kayak tadi emang bisa gak makan nasi aku pusing kalau gak makan nasi gitu kan ya ada pasti jadi kalau orang udah mindsetnya begitu udah susah saya bilang gini saya kayaknya udah dua tahun lebih gak makan nasi kayaknya gak apa-apa juga kok saya bilang gitu kan maksudnya iya-iya gak makan mie buka saya bilang gak apa-apa tuh saya bilang gitu kan tapi memang merubah mindset orang itu sama intinya niat dari dalam hatinya mesti ada apa ya untuk mulainya itu ya untuk mulainya itu jadi mesti ada satu kejadian dalam dirinya dia dalam hidupnya dia yang membuat dia akan berubah kayaknya seperti itu harusnya pasti dia gak akan sadar untuk sehat itu susah makanya untuk melakukan itu mbak kuncinya gampang screening makanya aku kan nanti aku nanti bakal bilang ke para pembicara dari tim penyusun kita nanti untuk ngajuin itu ke ID DKI aku bilang bikin deh screening nanti kaget deh betapa banyak naktesnya sendiri yang yang ternyata di screening banyak yang gak lolos tapi at least at least dengan kayak gitu dengan start seperti itu itu jauh lebih melindungi gada depan misalnya ketahuan setelah di screening ternyata yang di gada depan ada 5 orang yang HBS 1C-nya sampai 10-12 langsung tarik jangan di depan itu lebih tinggi betul banget bisa jadi alat untuk perlindungan juga kalau memang melakukan screening oh ini HBS 1C-nya sampai 12 dia bilang gak pernah punya rewayat gak punya sakit ya iyalah orang pusing minum obat orang misalnya lemes tinggal minum teh manis kejalannya balik-balik hilang terus tubuhnya mau ngingetin tapi gak berasa terus tapi gak bisa bohong dari screening metabolik profile itu makanya kalau itu bener-bener dijalankan itu justru malah aku bilang malah bisa melindungi yang gada depan digantikan yang metabolismnya lebih fit kalau mau lebih bagus lagi kalau mau lebih bagus lagi misalnya kalau orang-orang mau naik pesawat di swab atau di rapid test ini kalau mau masuk mau masuk ke bagian bagian itu setiap hari setiap pagi pakai cara murah ya pakai cara murah aja setiap mau mau jaga di lokasi yang gara depan pasien-pasien yang covid yang udah sangat rentan itu screeningnya pakai apa gak usah kalau itu minimal seminggu-dua minggu sekali screening parameter metabolik tapi ini kalau mau masuk ke ruangan tiap pagi cek gula darah puasa yang gula darahnya di atas 150 gak boleh jaga di depan kenapa? kan udah jelas sama ada jurnalnya bahkan akut hiperglykemia bukan kronik hiperglykemia ya bahkan kelompatan hiperglykemia walaupun hanya beberapa waktu itu langsung membuat ilmu kita tidak responsif jadi dia kondisi orang mau jaga di gara depan tapi dengan kondisi gula darah di atas 150 resiko jauh lebih rendah kenapa? karena begitu dia akan masukkan bisa replikasi virusnya cepat duluan sebelum imunnya bisa ngerespon bisa jadi gak bergejala tau-tau udah positif begitu positif penyebarannya lebih cepat kenapa? karena begitu gula darah lebih tinggi gula darahnya tinggi udah pasti imunnya gak responsif karena efeknya imunosuppression hiperglykemia itu efeknya imunosuppression walaupun mereka jaga dengan APD lengkap maksudnya secara dari luarnya terlindungi tapi resiko untuk melindungi dari masker endosentriknya gimana? masker endosentriknya bisa di screening dari apa? dari gula darah puasa sebelum mereka maju nih ke medan perang kan mau perang kan? mau melamaan covid kan? ya kelemahannya diketahui dulu kelemahannya kami gak boleh hiperglykemia kalau mau ketemu covid nah itu itu harus jadi screening paling murahnya tapi untuk untuk melindunginya bisa dengan cara screening parameter apalagi apalagi kalau udah ketahuan obesitas ketahuan ada DM apa-apa gitu jangan taruh di medan perang yang bisa memberikan dosis viral yang lebih kan rombosnya kan juga dosis maksudnya gini kemampuan infeksinya dan dosisnya pengaruh jadi walaupun imun kita bagus tapi kalau dosis virusnya masuk kegedean gimana? ya tetap aja virusnya lebih cepat berkembang duluan kalau dosisnya tinggi nah makanya yang dosisnya yang bekerja di lokasi yang bakal bakal resiko kena dosis tinggi dari dari apa paparan virus itu justru yang malah harus paling terjaga metabolik parameternya medan tangannya nah kalau ini bisa bisa diketahui dan bisa enggak ya bisa menurunkan resiko fatalitas di apa para prajurit di medan perangnya di gada depannya itu itu satu nah jadi kita propose ya untuk juga screening pasien juga untuk menentukan prognosis jadi begitu pasien mau dia punya riwayan diabetes atau enggak cek aja gula darah dulu screening gula darah dulu lanjutin baru HbA1 dan sebagainya tapi yang paling penting untuk mencegah fatalitas kalau udah bergejala langsung cek rasio nitrofil dan limfosidnya langsung dia ada disitu karena begitu limfosid makin turun nitrofil makin lain dia prognosisnya udah jelek nah kalau dari situ udah ketahuan ya udah harus ngikutin gejalanya kalau dia enggak langsung makan jangan dipaksa makan karena malah makin sickness anorexia justru sickness anorexia itu yang menyelamatkan dia menurunkan gula darahnya mencegah hiperglykemia karena hiperglykemia pasti tetap terjadi kalau orang terinfeksi itu disebutnya namanya stress stress hiperglykemia maka tetap aja gula darah tinggi tapi kan konyol kalau tambahin gula lagi dari luar nah itu nah kuncinya kuncinya dia justru membiarkan gula darah tinggi itu kan berarti cuma liver yang buat kalau liver yang buat berarti itu kan stress hiperglykemia nah itu kan itu kan demandnya dari sel-sel imun nah yang banyak yang banyak orang enggak tahu saat orang diinfeksi saat orang diinfeksi oleh 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 patogen kenapa muncul stress hiperglykemia tapi yang mereka enggak ngerti mereka bakal muncul juga yang disebut namanya transient insulin resistant itu yang enggak ngerti justru malah masuk karbon malah enggak cocok kenapa? karena awalnya stress hiperglykemia itu muncul itu demandnya demandnya itu akibat respon imun yang pro-inflammasi nah dia efek-efek respon imun yang pro-inflammasi ini cytokinnya nge-trigger untuk membuat gula ya glukoneogenesis meningkat hormon kortisol juga bisa lebih meningkat sehingga lebih tinggi buatan gulanya nah gula ini dipakai gula buatan liver ini dipakai oleh sel imun untuk attack untuk attack patogen nah tapi tapi supaya tidak terjadi kompetisi di sirkulasi darah supaya gulanya gak rebutan sama skeletal muscle makanya orang sakit itu dibikin lemes makanya banyak istirahat aktivitas ototnya harus sendal harus dia banyak tidur nah kenapa kenapa dan di kondisi seperti itu juga cytokin yang disekresikan untuk memicu kondisi inflamasi tubuhnya dia itu sifatnya ke sel otot justru menghambat insulin reseptor juga sehingga otot tidak bisa uptake gula dari luar karena insulin reseptornya dihambat oleh efek dari cytokinnya jadi sifatnya reseptornya membuat fatway JNK-nya untuk inhibit insulin reseptor jadi walaupun ketempelan insulin nggak bisa nyalain jalur PI3K AKT pathway yang bisa translokasi glute 4 buat masukin gulanya nggak bisa jadi otot dibikin semi diabetes nggak bisa pakai gula kebalikannya sel lemak juga gitu pipi perut paha kita dibikin nggak bisa uptake gula kebalikannya malah lepas lemak jadi di kondisi orang sakit nggak bisa makan justru lemak yang melimpah kenapa karena untuk mempertahankan lemak itu butuh gliserol jadi butuh sumber gula untuk membuat gliserol 3 yang bisa nahan esterifikasi dari free fatty acidnya ini dibikin insulin resistan karena JNK-nya tadi itu pathway selurasi JNK-nya itu dipicu oleh cytokinnya itu inhibit insulin reseptor otomatis kehilangan substrat untuk mempertahankan esterifikasi lemaknya sedangkan hormon sensitif lipasnya meningkat terus karena efinefrinya meningkat nah itu akhirnya free fatty acidnya lebih banyak di darah nah justru malah gudang gudang di tubuh kita berperan aktif saat kita sedang sakit membuat semua sel di tubuh tidak ada yang pakai gula kecuali yang minta siapa yang minta sel imun sel imun sekresikan cytokin inflamasi untuk 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 glukos karena mereka kalau untuk merespon ke patogen metabolik preval mereka mesti tinggi gula alias mereka jadi hipermetabolik mereka tinggi glikolisis karena untuk respon attack itu sel imun yang sedang menyerang attack sebagai efektor atau sebagai imun respon di depan nah untuk menghindari kompetisi dengan sel-sel yang di tubuh terutama konsumen terbesarnya otot yaitu otot dibikin insulin resistant dulu dengan cara diinhibit karena efek inflamasinya secara gak langsung juga membuat ototnya tidak bisa menyerap gula lemak juga tidak bisa menyerap gula tapi dia melepas lemak jadi otot jadi otot gak dikasih gula tapi dikasih lemak nah makanya udah lo beta oksidasi lemak aja jangan pakai gula ya dan dengan seperti itu itu juga preserve ototnya menahan level inflamasi supaya tidak memicu proteolisis berlebihan di otot dan otot tidak kehilangan energi kenapa? karena dia bisa pakai free fatty acid nah imunnya bisa fokus menggunakan gula buatan liver untuk nyerang nah sel-sel yang terinfeksi tadi itu kalau dia jadi gini begitu kita bisa bisa menerapkan orang kalau orang secara alamnya gak sadar dia gak nafsu makan terus dia kebanyakan tidur pada saat sakit akhirnya gula yang tinggi yang terjadi pada saat dia stress hyperglycemia itu itu akhirnya cuma kompetisi antara sel imun dengan sel yang diinfeksi patogen karena dua-duanya karena dua-duanya ini pakai gula sel yang diinfeksi pakai gula untuk replikasiin si virus sel imun pakai gula untuk nyerang untuk nyerang sel yang terinfeksi mana yang menang dua nih nah disitulah nanti kalau orang yang gak pernah ketosis terus tiba-tiba dia tiba-tiba dia ketosis karena dia gak nafsu makan akhirnya kan dia gak makan cadangan glikogen deliver kan turun nih kalau cadangan di glikogen deliver turun otomatis kan muncul ketosis nah keton orang pertama kali ketosis ketonnya tinggi banget tuh makanya pertama kali ketosis kan kita pipis keton juga ketonuria walaupun setel 36 bulan hilang tapi efek keton di awal yang tinggi ini sifatnya juga bisa memicu kalau ke sel imun agar tidak off-reaktif jalur inflamasomnya inflamasomnya bisa diinhibit NFKB-nya yang memicu untuk membuat sitokin pro-implemasi bisa diinhibit dengan keton bodis yang dihasilkan dari ketogenesis akibat tidak makan dan istirahat tadi itu nah ketonnya itu sendiri bisa diutilisasi bisa diutilisasi langsung oleh sel sel paru misalnya yang terinfeksi dia bisa utilisasi keton karena jumlahnya masih tinggi di darah pas dia utilisasi keton sel yang terinfeksi itu efek keton bakal kompetisi dengan gulanya tapi pasti menang keton karena keton lebih keton itu preferred fuel di oleh sel jadi kalau seperti di TFA sebelumnya aku bilang kalau ada keton sel pilih keton duluan kedua baru glukosa ketiga baru lemak keempat baru protein aminoasid untuk menjadi bahan bakar jadi kalau ada keton duluan keton menang glukos kalah karena keton buru-buru ngisi asetil COA di TCA cycle asetil COA yang penuh kayak random cycle langsung inhibit jalur pathway glikolisis nah itu kuncinya jadi sel yang terinfeksi tadi kalau udah udah utilisasi keton yang efeknya juga inhibit glikolisis otomatis virusnya bisa berkembang akhirnya dia malah kalah kena autofaginya sendiri dari sel yang terinfeksi tadi itu nah itu jadi kayak kayak orang gak kalau orangnya orangnya yang jalanin sih gak sadar ya taunya dia begitu sakit dia ada inflamasi tinggi karena-karena infeksi dia taunya jadi gak nafsu makan dan dia gak bisa banyak gerak banyak tidur tapi yang aku aku jelaskan tadi itu orkestranya desain grand desainnya kenapa manusia disetting untuk muncul sickness anorexia tidak langsung makan dan istirahat banyak tidur pada saat sakit karena harmonisasi di dalam tubuh sistem pertahanan untuk melawan eskalasi dari peningkatan replikasi virusnya itu udah cepat jangan disiram bensin gula lagi dijamin tanpa masuk gula pun pasti muncul stres hiperglikemia kalau ada inflamasi karena perintah dari inflamasi itu demand untuk metabolit gula energi tapi kalau hanya dari inflamasi perminta gulanya gak ditambah dari luar gak ditambah dari kakutus terkontrol siapa yang kontrol ya kontrolnya berdasarkan demand driven artinya apa peningkatan stres level kortisolnya yang mengatur jumlah gluconeogenesisnya makanya kan tidur jadi memastikan kortisolnya dipicu oleh inflamasi aja sebagai hormon untuk demand glukosanya jangan vitamin ama gak tidur kortisolnya tambah banyak glukosanya berlebihan lagi nah gitu makanya kan syaratnya kan kalau dalam infeksi tidak boleh insonnya tidak boleh sebelit tapi ikuti instingnya apa instingnya tidak langsung makan puasa istirahat tidur hibernasi kalau perlu nah begitu ini dilakukan inflamasi terkontrol respon imun cepat udah the next day dia udah feeling better enakan pada saat feeling better dia udah mulai ada nafsu makan nah disitulah kenapa jendela puasanya mulai berkurang kenapa? karena dia butuh sumber nutrisi untuk recovery justru di awalnya puasa panjang karena sickness anoreksianya itu yang membuat harmonisasi supaya tidak terjadi eskalasi peningkatan inflamasi akibat viral load yang berlebihan basic grand design kayak gini kan banyak yang gak paham maksudnya pikirannya kalau orang sakit kalau orang sakit harus makan biar kuat biar gak lemes biar gak lemes bahkan ini bukan nanya-nanya dari orang lain ya kadang orang jadi gak bisa ngikutin instingnya dia sendiri dia tahu dia tahu dia gak nafsu makan dia tahu dia sakit tapi dia takut tapi dia banyak-banyak pemikiran tapi nanti kalau aku gak makan tambah sakitnya dia gak ngikutin instingnya makanya dia akhirnya malah maksain diri makan buat tenaga aduh aku paksain ini aku lemes nih minum gula dia malah melakukan satu kontradiksi gak bisa ngikutin instingnya makanya kan ada jurnal yang mas Krippin tunjukkan itu yang tikus perbandingannya kalau tikus mau dibikin eksperimen anoreksi anoreksi yang satu suruh makan atli bitum artinya makan sesuai desirernya si tikus pada saat sakit gimana ya dia pasti jarang makan karena tikus kalau gak nafsu makan ya gak makan tikus gak kepikiran aduh nanti gue tambah sakit kalau misalnya gini misalnya tikusnya suruh makan atli bitum dikasih makanan tikus tapi tikusnya sakit tikus secara instingnya gak banyak pikiran ya dengan nafsu makan gini deh yang punya kucing atau anjing di rumah kalau sakit mau dikasih daging kesukaan dia mau dikasih ikan kesukaan dia dicuekin gak kalau dia sakit gak bisa atli bitumnya gak memaksakan diri kalau hewan lain karena dia ngikutin insting banget gak banyak pikiran tapi kalau manusia walaupun dengan nafsu dia bisa makan tetap maksain diri makan karena dia takut inilah takut itu tikus kucing anjing gak peduli itu dia gak nafsu makan yaudah dia cuma tidur aja gitu ngikutin harmonisasinya dari sistem tubuhnya melawan patogen kalau kita ini yang banyak pemikirannya nah kalau atau bahkan disuruh oleh orang lain keluarga kita ayo makan atau di rumah sakit disuruh sama dokternya oh kamu banyakin makan gini-gini gak ngikutin patternnya ini loh ya untungnya jadi tikus jadi kucing jadi anjing kalau sakit sama mereka gak saling suapan aduh aduh anak saya sakit nih misalnya ibu tikus disuapin gak ada kan jadi instingnya tetap berjalan pada saat itu nah kalau kita ini yang 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 agak susah nih manusia kalau kita gak bisa melihat pattern sebenarnya secara fisiologi gimana menghadapi patogen tapi tapi kuncinya dia mulai keriting mas masa kayak gitu keriting sih oh parah banget ini udah seawam mungkin habis refill habis refill tapi intinya intinya pattern di tubuh itu pattern di tubuh itu pentingnya mengikuti gak napsu makan di awal-awal infeksi kenapa di awal intervensinya itu makin bagus di awal-awal infeksi itu karena di awal infeksi itu pada saat inflamasi tinggi itulah justru malah paling cepat untuk menekan inflamasi kuncinya menekan eskalasi inflamasi harus di awal jangan sampai udah telat baru mikir aduh gimana nih udah si talking storm harus dibantuin dibantuin itu udah kelama karena awal-awalnya gak didengarin tapi kalau kita makin cepat bisa ngikutin insting di awal makin cepat recovery makin cepat kembali nafsu makan makin cepat memperpedek jendela puasa kembali itu rasanya gitu makanya buku metabolic conditioning itu uniknya kayak gitu karena digunakan untuk mengatasi infeksi kalau dilihat agak aneh di awal malah bisa sampai 23 jam hari kedua bisa turun sesuai dengan penurunan gejala itu kuncinya karena ngejar di awal jadi aku coba sederhanakan sebenarnya jangan menambahi bahan bakar yang gak perlu pada saat kondisi glukosanya sudah dikontrol pembuatan glukosa di dalam buku sudah dikontrol eh gara-gara ini takut lemes takut gak ada tenaga diguyur dari luar ya sudah malah tambah kemana-mana efeknya ibaratnya gitu justru kan makanya impactnya apa bayangin bayangin kalau desain awalnya yang lama sih yalah untuk menyingkirkan kompetisi glukosa tujuan sel imun ini 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 kondisi ini bayangkan gini ini aku ngomong bahasa awam ya kalau masih EMC kuadrat juga terlalu bayangin bayangin sel sel imun kita itu tentara di dalam tubuh kita gak ada musuh gak ada apa-apa dia sifatnya diem santai aja gak ada masalah homeostasisnya normal begitu tiba-tiba ada tantangan di gerbang pintu depan markas yaitu mukosa ada yang ada yang men-approach mukosa yaitu patogen itu gerbangnya tentaranya melek nah begitu tentaranya melek berarti kan dia harus merespon harus men-respon harus cari tahu ini musuhnya siapa sih harus mengambil identitasnya KTP-nya yaitu mengambil antigennya untuk dikasih tahu ke general di dalam untuk melakukan proses ini supaya cepat dia harus pakai gula dia harus bersifat inflammatory karena dengan dia bersifat inflamasi artinya dia membangunkan seluruh sistem imun lain untuk aware begitu tubuh kita dibuat inflame artinya hey kita ada something wrong nih alert semua jangan sampai yang bikin yang pertama kali micu inflamasi ini di lokasi di hidung misalnya tapi begitu ada penetrasi dari jalur lain mulut apa-apa yang sana nggak tahu nah gimana supaya supaya dibikin alert secara sistemik di seluruh mukosa tubuh berbagai-bagai tubuh sekresikan sitokin inflame tapi walaupun inflame-nya terhadap respon di hidung misalnya tapi semua jalur mukosa lain berjaga termasuk di mukosa lambung berjaga semua gerbang-gerbang di balik mukosa jalan sampai ada bridge makanya begitu aktivitas imun meningkat di jalur usus dan lambung kita harusnya sudah nggak nafsu makan karena inflame itu juga menimbulkan nggak nafsu makan kayak mual asam lambung kayak nggak nafsu itu cuma dari sini doang nih pada saat perkenalan awal di hidung nah begitu dia respon inflammatory itu disekresikan supaya alert respon inflammatory ini bahan bakarnya apa gula nah pasti si tentara ini minta ke pabrik gulanya siapa di tubuh kita liver nah efek inflamasinya gimana sitokinnya mempengaruhi hipotalamus mempengaruhi adenal gland mensekresikan glukocorticoid yaitu kortisol kortisol meminta pabrik gula bikin gula karena kortisol memodulasi glukonogenesis kalau glukonogenesis dasarnya kan dari glukagon ya kan tapi yang kalau glukagon stripannya kan stabil yang bisa memodulate ini kan hormon lain efineprin kortisol nah dimodulate lewat kortisolnya akhirnya gulanya disekresikan lebih begitu gulanya disekresikan lebih gimana supaya gak dipakai oleh otot bisep dan sebagainya gitu ya efek inflamasi ini harus bisa membuat otot ini gak ngambil ya memang benar inflamasi ini kan dimediasi oleh sitokin namanya sitokin ini inhibit masa otot untuk bisa ambil gula gampangnya gitu deh gak usah aku jelasin molekul basisnya biar mensekodat pojang intinya begitu tubuh kita tinggi inflamasi otot jadi insulin resistan alias tidak bisa dengerin insulin gampang kan dia mengerti itu rahasianya sel lain gak boleh pake sel lain gak boleh pake gitu loh karena ini gue yang minta nih gue yang sekresikan inflamasinya gue yang sekresikan sitokin supaya liver buatin gula buat gue aja tapi inflamasi ini harus mengesampingkan semua kompetisi gula di tubuh yang otot-otot bisa pake lemak pake lemak aja gue bikin lo gak bisa ngambil gula itu rahasianya nah berarti kan kondisi inflamasi itu identik dengan insulin resistan walaupun sifatnya transien transien itu artinya sementara pada saat ada inflamasi aja berarti logiknya kalau berpikir dari cara engineering logik engineering kalau inflamasi memincu insulin resistan di skeletal muscle masa dikasih gula ngerti gak sih maksudnya masa dikasih gula dari luar disirem jadi percuma dong percuma dong sel-sel imun menciptakan inflamasi sebagai pencegah kompetisi gula percuma dong akhirnya gulanya gak bisa dikontrol oleh inflamasinya tapi gulanya dikontrol oleh mulut kita ya kan nah akhirnya akhirnya apa akhirnya apa saat ditambahkan gula dari luar saat saat inflamasi sudah memicu stres namanya itu stres hiperglykemia ya hiperglykemia akibat stres stres yang dipicu oleh inflamasi stresnya memicu liver buat lebih banyak gula itu disebut namanya stres hiperglykemia harusnya gak EMC kuadal kayak gini nah begitu dia hiperglykemia kita tambahin gula dari luar nah tujuan tujuan awalnya hiperglykemia kan untuk sel yang hipermetabolik artinya sel yang berubah jadi tinggi banyak pakai gula karena dia mau action ya artinya sel imun mau action dan juga mau membelah diri proliferasi tapi ingat dia mau belah diri proliferasi ini kan menghadapi sesuatu yang bersifat hipermetabolik juga yaitu apa virus yang kalau sampai nanti masuk dalam sel contohnya epitel paru yang tadinya sel normal begitu virusnya masuk ke dalam sel epitel paru ini sel ini juga jadi hipermetabolik jadi ada dua kubu hipermetabolik yang sama-sama pakai gula sama-sama duluan menang kalau respon imunnya cepat nggak banyak sel epitel paru yang jadi hipermetabolik alias nggak banyak yang terinfeksi sehingga tidak berani jadi hipermetabolik tapi kalau kita naikin jumlah gulanya dari luar otomatis bisa di selain membuat yang pro-inflamasi tadi itu lebih inflammatory lagi yang hipermetabolik yang sedang diinfeksi jadi yang tadinya tadinya dia sel normal karena dibajak virus akhirnya dia jadi hipermetabolik juga malah makin cepat bikin virus baru dong otomatis viral load cepat meningkat nah kalau viral load cepat meningkat viral yang baru dikeluarkan dari sel ini nyebar kesebelahnya 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 semua jadi pabrik virus akhirnya inflamasinya jadi berlebihan akhirnya nggak bisa pindah ke sisi adaptif akhirnya adaptifnya exhaustion exhaustion limfosi turun limfosi turun nitrofilnya meningkat inflamasi bertambah bubar jalan itu loh cara lihatnya karena gangguan diharmonisasinya dari respon terhadap inflamasi akibat serangan patogen akut itu udah didesainnya seperti itu nah itu jadi jadi analoginya kenapa nggak makan karbo di saat sedang sakit karena infeksi karena analoginya gini jawabannya karena otot-otot yang harusnya memakai karbo jadi nggak bisa pakai jadi jadi insulin resistan jangan ditambahin gula dong kalau insulin resistan gimana sih walaupun walaupun dia tadinya nggak ada diabetes walaupun tadinya dia nggak ada insulin resistan tapi inflamasi itu membuat insulin resistan intinya gitu aja deh artinya insulin resistan apa? membuat insulin tidak bisa didengarkan oleh sel-sel yang terinfeksi tadi nah mungkin kalau ada yang pintar disini bakal tanya nah mas kalau sel-sel dibikin insulin resistan artinya tidak bisa mendengarkan insulin terus sel imun yang minta tadi gimana dia ngambil gulanya mas? kok nggak ada yang nanya kayak gitu sama aku? ayo 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 memang benar-benar bisa ngikutin pijologinya aja kalau mas Tio bilang insulin jadi percuma nggak ngaruh ototnya ototnya nggak bisa dengerin insulin sehingga nggak bisa ngambil gula di itu terus yang tadi minta yang tadi minta gula itu siapa mas? sel imun dengan stokin inflamasi ya betul terus begitu gulanya ada tapi kan sel imun nggak bisa dengerin insulin juga gimana caranya dia ngambilnya kok nggak ada nanya kayak gitu sih coba bener nggak? ayo ayo jangan jawab dulu bener nggak? logiknya gimana? coba aku tanya sekarang ayo logiknya gimana? alasnya kayak gitu kalau kritis logiknya gini itulah bedanya itulah bedanya sel-sel imun ini bukan-bukan sel imun aja itulah bedanya sel yang tadinya normal menjadi hypermetabolik artinya apa? ada perbedaan dari cara mengambil gulanya letaknya di mana? kalau sel normal mengambil gula itu reseptornya namanya nggak usah dihafalin biar kayak MC2 namanya glute 4 glute 4 ini hanya bisa mengambil gula kalau ada komajo dari insulin artinya kalau insulin nggak ada si glute 4 yang buat buka pintu buat masuknya gula ini masih di dalam sel di intraselular begitu insulin di nempel ke insulin reseptor baru naik ke atas ini sel normal ya tapi apa yang terjadi kalau sel ini menjadi hypermetabolik artinya harus berkembang cepat harus membelah cepat apapun itu fungsi anaboliknya pokoknya menjadi hyper kebutuhan metabolismenya sel ini tidak akan lagi mengandalkan glute 4 dia akan menggunakan glute 1 glute 1 yang yang memasukkan gula secara difusi dan diferensial di luar tekanannya lebih tinggi daripada di dalam artinya jumlah gula di luar lebih tinggi daripada di dalam sehingga glute 1 glute 1 ini bisa mengizinkan perpindahan tekanan jadi kayak elektron transport mas Budi yang lain gak usah dengerin aku gak mau mas Budi ya jadi kayak elektron transport chain kayak elektron transport chain itu kan dia kan dari intermembran masuk ke dalam intermembran lagi kan karena diferensial potensial tekanan kan makanya protonnya masuk lagi gerakin ATP potensialnya jadi dia gerakin mesin membuat ATP nya kan itu karena antar intermembran dimitokondria itu yang bikin menggerakan proton pumpnya yang lain gak usah dengerin tapi kalau disini glute 1 itu yalah di sirkulasi darah gulanya itu dibikin hiper dulu supaya bisa flux masuk ke dalam glute 1 tanpa perlu bantuan translokasi glute 4 seperti insulin itu jadi yang yang mensekresikan insulin yang mensekresikan cytokine di awal dia itu sudah hiper metabolik dia itu sudah siap nangkep gula tanpa pengaruh insulin glute bukan glute 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 itu berantem ya mas gulat mas bukan glute 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 Udah lah. Ini materi khusus terenakan aja deh. Kayaknya kalau dicintain di awam, malah aja gelet. Oke. Mas, ini biar ini Mbak Madalena kayaknya juga sudah kepengen nanya. Mau nggak Mbak Madalena, silakan. Halo, malam semua. Iya, Mbak. Dengar nggak, Mas? Dengar, dengar, dengar. Malam, Mas Tio, Mas Budi. Ya, silakan. Silakan. Gimana, Mbak? Gimana? Oke. Kemarin malam, saya balik ke dokter interi saya di rumah sakit Pernata Pamulang. Saya tinggalnya di Pamulang, Mas Budi, bukan di Ambon. Wah, ya. Mohon maaf. Kalau aku nggak dengar, aku kemarin dengar telat. Abis bilang, ya, di Ambon kan di Ambon, dan. Saya pikir di Ambon. Ambon. Ya, silakan. Saya bawa hasilnya. Jadi hasil USG saya kan memang belum dibaca sama dokter internisnya kan. Jadi saya baca sekalian saya ambil hasil darah kuasa. Nah, waktu saya ambil hasil darah ambil hasilnya itu gula darah kuasa saya 231, Mas Tio. Nggak ada gejala? No. Gatel-gatel juga tidak. Lemas juga tidak. Gula darah saya 231. Setelah itu saya balik ke kantor kan. Karena kantor saya dekat kan. Di Pamulang juga. Saya makan. Karena kan mesti makan katanya. Setelah makan 2 jam, saya balik lagi periksa. Makannya makan apa coba? Kasih tau dulu. Kasih tau dulu. Makannya makan apa? Makan nasi, sama ayam, sama telur. Ya, setelah itu. Lanjut terus? Setelah itu diperiksa. Baru ketahuan hasilnya. Ya, 2 jam kemudian. Ketahuan hasilnya 286. Mantap. Nggak ada gejala kan? Nggak ada. Nilai HBA 1 C saya 7. Nah, nggak ada gejala kan? Nggak ada. Lalu dokternya bilang, dokternya bilang, oh ini sudah pra-diabet. Maksudnya bilang pra. Iya. Setelah itu dia lihat hasil USG perut saya, abdomen ya istilahnya. Lalu dia bilang, ya memang ada apa sih itu yang infeksi, mild fatty liver, lalu multiple batu diempeduhnya banyak sekali sama slats. Ya, koloristasis. Sama slats itu apa, lumpur. Katanya lumpur. Memang kelihatan sih di foto banyak mendakan lumpur gitu. Lalu setelah itu yang lainnya sih nggak ada masalah. Yang kiri nggak kelihatan kalau apa sih nggak kelihatan lah katanya di perut. Lalu dokternya bilang, oh ini saya kasih obat ya. Saya sih iya, iya aja di dokter. Oh iya, siap dok, siap. Diminuk obatnya dua minggu. Obat apa sih untuk diabetes sama obat peluru. Medformin. Ada sih resepnya sama obat peluru. Ya, batu itu batu emperdunya. Katanya nanti keluar melalui buang air besar. Oke, siap. Ya, kan sebetulnya itu bile. Itu obat peluru itu sebetulnya namanya sequesteran. Sequesteran itu fungsinya untuk narik bile keluar. Jadi untuk supaya nge-flushing, jatuhnya nge-flushing lah. Jadi jatuhnya kayak efek kalau dirangsang sama enama kopi itu kan juga suka ngerangsang keluarnya bile. Kalau ini mungkin bedanya obatnya itu bedanya lebih ke arah sequesteran. Jadi membuat bile-nya tidak bisa di-absorb otomatis mengeluarkan bile lebih banyak. Tapi fungsinya secara nggak langsung buat men-trigger merangsang untuk mengeluarkan isinya kantong pedu. Itu makanya disebutnya sequesteran. Oke. Biasanya sih karena kerjanya kayak gitu. Biasanya. Aku nggak tahu resepnya apa. Nanti aku bisa foto-in si mas karena aku juga belum tebus. Lalu setelah itu saya keluarkan dari ruangan dokternya lalu saya ngomong sama suami saya kemana ya Pak baiknya. Lalu suami saya bilang gini itu karena batu empedu kamu banyak sekali dan ada lumpur segala macam. Suami saya khawatir. Suami saya bilang lebih baik ditebus dulu deh obat untuk batu empedu. Kalau sama gulanya kan gula kamu tinggi sekali. Nggak apa-apa. Suami saya bilang gitu saya takut ada apa-apa. Lalu saya ngomong Pak boleh nggak aku minta waktu dua minggu paling lama satu bulan. Aku benar-benar jalanin ketofastosis. Nanti kita lihat besok kan saya periksa gula darah saya. Saya sih anehnya kok nggak stres ya mas? Di awal kan ngelihat hasil lab saya tuh wah saya stres tiga hari nggak bisa tidur. Wah udah deh meeting proyek mood saya langsung hilang. Jadi kayak orang ketakutan kayak besok tuh mau mati gitu loh. Tapi mas dapet pas ketofastosis ke hari pertama lalu besok malamnya saya ketemu dokter saya lebih tenang karena saya kok yakin ah saya bisa sembuh nih seperti itu mas. Lalu saya mau tanya akhirnya tuh saya tidak tebus obatnya sama sekali. Obat yang tebus yang dokter yang terakhir itu saya nggak tebus sama sekali obat biaget sama batu batu empedu itu saya nggak tebus. Obat yang pertama kali waktu saya datang baru di analisa-analisa itu kan banyak juga tuh antibiotik dan segala macam. Itu saya ikat manis di plastik saya simpen di kitchen set saya nggak minum-minum lagi. Karena saya kayak Mas Tio bilang mesti nantangin. Ya saya mau coba nih ya saya pengen tahu bener nggak yang Mas Tio ngomong nih kalau Mas Tio ngomong dengan saya konsol apa apa namanya nggak cheating ya mas bener-bener ngikutin ya kalau misalnya dalam dua minggu nggak ada perubahan pie mas. Nggak apa-apa dua-tiga minggu lah dua-tiga minggu nggak apa-apa. dengan ikutin bener-bener loh Mas ya. Iya harus nggak boleh dua ratusan lagi. Apalagi baru pre harusnya mudah di bawah 150 mudah di bawah 100. Kalau masih ya makanya harus bener-bener karena dengan catatan tidak boleh ada insomnia dan sembelit dan itu aja. Karena jadi false resultnya glukose paginya kalau tidurnya malamnya kurang pasti gulanya tinggi. Makanya nggak boleh ada dua hal itu. Oke Mas. Kalau sembelit nggak sih Mas. karena saya kuat minum air putih dua liter sehari sampai tiga liter itu saya pemicu sembelit itu bukan karena kurang minum air karena stress. Kalau tubuh kita stress itu pemicu sembelit makanya jangan stress. Jangan stress pikiran jangan kurang tidur dan aktif bergerak olahraga supaya usus berak usus besarnya bagus sehingga tidak banyak jadi transit transit timenya di usus untuk fesisnya itu nggak lama. Kalau yang lama itu kalau yang ususnya males dorong. Nah makanya ususnya nggak boleh stress karena pengaruh stress tubuh juga alas olahraga supaya aktif bergerak mendorongnya. Itu rasanya nggak ada hubungan sama banyak minum apa enggak. Banyak minum kan ngulalin air emang ngulalin air lewat usus ngulalin air itu lewat hijau lewat urin nggak ada hubungannya. Pikiran awam saya Mas. Kalau olahraga sih saya cukup rajin seminggu tuh bisa minimal tiga kali saya treadmill aja di rumah lalu Mas berarti saya dengan tidak menebus obat peluruh batu empedu itu nggak apa-apa ya Mas. Nanti bisa hilang ya Mas batu empedunya ya. Insya Allah bisa. Yang penting bisa. Yang penting jalannya terus pasti kan jangan sebit lancat. Nah kalau Mbak makan yang berlemak misalnya ikan, ayam itu kan ada usul lemaknya. Nah sebetulnya dengan Mbak makan yang berlemak itu makan lemak itu kan memicu sekresi bile. Karena bile atau asam pedu itu dibutuhkan untuk mengemulsikan lemak supaya mudah dipotong oleh lipas. Enzim lipas sehingga mudah diserap di usus. Jadi secara nggak langsung makan lemak itu mengundang sekresi bile. Nah sekresi bile ini kan penampungannya kan di kantong pedu. Nah dia kan punya gerak gerak mekanikal yang secara reflect mengeluarkan asam pedu sementara yang tersimpan disitu kalau kantong pedunya. Nah secara nggak langsung itu yang mendorong keluar juga. Jadi dengan makan sumber hewani nah itu juga merangsang untuk keluarnya asam pedu terutama dari kantong itu yang bisa meluruhkan juga batu pedunya. Makanya kuncinya nggak boleh ada sembelit. Kenapa? Karena akhirnya nanti batu pedu itu keluarnya bersama bile. dan benar kata dokter tadi bile itu keluarnya lewat fesis. Jadi kuncinya itu nggak ada sembelit karena itu. Bile itu juga salah satu cara tubuh mengkonjugasi berbagai macam racun yang fat soluble supaya bisa dibuang lewat BAB. Kalau yang water soluble di tubuh keluarnya lewat binjang. Nah gitu. Lalu mau nanya lagi Mas dua hari ketofastosis ini kemarin saya agak agak kayak lemes gitu ya Mas saya nggak tahu itu apa karena gula darah saya tinggi atau memang saya udah ketoh hari pertama lalu di ketoh hari kedua ini badan saya kayak digemungin jadi pada pegel banget. Ya itu healing krisisnya karena kan Mbak sebetulnya kan sudah pradiabetes itu akhirnya jadi ketah makanya begitu orang metabolik isu yang kemarinnya nggak pernah ngerasa karena aku udah bilang Mbak gula darah 230 ada kerasa apa? Nggak apa-apa 280 naik lagi habis makan nggak apa-apa mau ada fatty liver nggak apa-apa HBSC 7 nggak apa-apa nah itu ini kalau direkam ditunjukin buat ini contoh silent comorbid bener Mbak Candadong ini masih online ya? bener nggak Mbak Candadong bener nggak Mbak Candadong bener nggak Mbak Candadong bener nggak Mbak Candadong kalau aku bilang ini contoh orang yang resikonya besar di masa pandemi yang walking silent comorbid iya bener nah kalau Mbak masih bilang dokter bedah pada gemuk-gemuk lihat deh Mbak Pak Denera gemuk nggak? nggak sih nah itu makanya pentingnya screening di masa pandemi itu kenapa? karena karena ini aku bilang pada saat orang masih makan karbo alarmnya itu disetting kalau hipo kalau gula darah rendah Mbak Madenal nggak makan dulu selat makan misalnya seharian nggak makan dari pagi sampai sore belum makan mungkin soalnya udah keliangan pusing-pusing karena dia betul kan langsung berasa kan tapi tapi keliangan pusing-pusing itu kalau udah makan nasi lagi hilang kan? hilang nah menghilangkan alarm menghilangkan alarm di kondisi makan karbo itu mudah caranya gimana? metabolik begitu tubuh kita tidak fleksibel lagi metabolismenya tidak bisa pakai lemak dan dia teriak kehilangan energi jawabnya gampang isi energi makanya tubuhnya orang modern yang makanan banyak di sekitarnya tidak butuh kemampuan metabolik fleksibiliti seperti manusia di masa lalu yang harus mencari makan kalau dulu manusia di masa lalu nggak punya metabolik fleksibiliti selesai dia di muka bumi kalau orang sekarang begitu punya metabolik isu yang membuat fleksibilitas metabolismenya untuk switch dari gula ke lemak bermasalah itu nggak bukannya dibiarkan ngefiks tapi apa? dijawab dengan makan lagi supaya gejalanya nggak muncul akhirnya akhirnya udah nggak ada masalah begitu dimakan lagi nggak hipo lagi naik lagi gulanya tapi kebalikannya nih alarmnya muncul alarmnya sensitif banget sama telat makan tapi alarmnya nggak sensitif sama gula 230 dan habis makan naik 280 juga nggak sensitif yang ada apa? kenyang enak bener nggak? berarti settingan settingan alarm mbak tubuh mbak itu kalau gula-gula tinggi nggak rasa sakit kan? nggak tapi begitu sudah akumulasi ini mbak baru di awal begitu nanti anggapnya 5 tahun dari sekarang mbak udah akumulit akhirnya udah nggak bisa dibendung lagi disitu sudah sakit kronis mbak baru mau menuju suatu penyakit kronis tapi alarmnya dibikin mati dulu ya inilah settingan jeleknya kita biasa makan karbo nah tapi begitu mbak nggak makan karbo udah mulai jalanin KF bisa bohong nggak badannya sekarang? kerasa semua nggak dimana sel-sel di tubuh yang mengalami kerusakan metabolisme yang metokondriennya jelek? kerasa kayak digebukin nggak? kerasa pegel-pegel nggak? itulah sel-sel yang tidak kompatibel ternyata ternyata begitu saya nggak makan karbo lihat nih semua bagian yang saya rasa sakit gara-gara nggak makan karbo itu yang nggak incompatibel itu yang tidak fleksibel dan itu yang sedang diperbaiki nantinya setelah diperbaiki menjadi fleksibel artinya menjadi fleksibel artinya sudah bagus mitokondrianya sehingga bisa fleksibel menggunakan lemak sehingga tidak ketergantungan gula di makanan baru nggak pegel-pegel lagi tapi sekarang ditunjukkan ditunjukkan dimana infleksibilitasnya berada disitulah muncul gejalanya itu namanya healing crisis tapi kalau bahasaku proses memperbaiki infleksibilitas dari sel-sel di tubuh artinya memperbaiki metabolic infleksibilitas menjadi metabolik fleksibel menjadi lebih fleksibel metaboliknya artinya apa mitokondria di dalam sel sebagai organel penghasil energinya harus lebih baik sehingga membuat sel tersebut fleksibel untuk keluar masuk feeding dan fasting cycle sepanjang hari sudah tidak susah lagi menjaga kesimbangan energi antara jendela fasting dan feeding nggak kayak dulu kalau dulu harus mungkin supaya badannya berasa nyaman berasa berasa seakan-akan metabolisinya terus energinya ya harus harus nggak jauh-jauh dari jendela feeding terus akhirnya makannya tiga kali sehari akhirnya plus snack juga kenapa? karena makin sering di jendela feeding makin nggak berasa ke jalannya itu masa lalunya sekarang kalau masa lalunya udah dikasih tahu kan berarti jadi masa gitu sekarang masuk ke masa kini anggap aja masa lalu itu jadi masa gitu sekarang masuk ke masa kini waktunya kita basiskan jalanin KF-nya supaya kembali metabolik fleksibilitas metabolik kita kembali jadi bagus kembali diingatkan tubuh kita kalau hiperglykemia contohnya kayak Mbak Canda Rukmi kembali diingatkan kalau kemasukan getuk yang membuat gulanya naik mendingan mendingan diingatin makan getuk daripada udah makan gula pizza apa semua makan over eating nggak ada ngingetin mendingan makan getuk sedikit tapi kerasa kayak gitu akhirnya apa kapok ya karena memang betul karena insting manusia lebih baik diingatkan dengan rasa sakit supaya tidak diulang coba kalau kita nggak pernah dikasih sakit kita tahu nggak salah kita dimana nggak tahu coba contohnya Mbak Danela Mbak Danela kan sebetulnya karena hoki aja yang ngeceknya coba nggak pernah ngecek emang ada rasa sakit yang mengingatkan nggak nggak Mbak Danel Rukmi bisa beresiko langsung parah makanya kemampuan alram untuk mengingatkan sudah hilang di Mbak Danela malah bagusan di Mbak Danel Rukmi sekarang yang kemampuan untuk mengingatkannya masih bagus walaupun dia ngeluh aduh nggak bisa makan getuk aduh nggak bisa makan durian makan dikit aja gatel-gatel makan ini aja kelienan ya keselnya sih keselnya sih kesel karena kesel nggak bisa ngikutin hewan nafsu aja tapi sebetulnya harusnya seneng karena tubuh mau mengingatkan bahwa itu nggak bagus kondisi state kondisi hiperglykemik state itu nggak bagus karena kalau ini terus berlangsung secara kronis hiperglykemia ini ini yang rusak tubuh nah makanya kalau Mbak Mbak Candel Rukmi nggak cheating gue udah terjaga baik insya Allah sel-sel di tubuh kan lebih lebih sehat dan lebih awet muda nah tapi kalau kita gula darah 200-300 nggak pernah dikesel tubuh nggak ada kerasa apa-apa wah repot itu accelerated aging di seluruh sel itu itu rahasianya Mbak Marda berarti udah dua hari jalanin apa yang dirasakan selain tadi badan berasa digebukin udah udah ada diare atau mencet belum ada BNB banyak belum diare iya tapi biarin aja nggak apa-apa nanti akhirnya banyak kalau udah diare banyak itu udah resolve udah nggak ada rasa jadi bakal terasa enak badannya kalau udah diare atau kalau belum atau kalau belum kelar bisa ada eskalasi gejala lagi jadi gini tubuh itu untuk membereskan sesuatu di dalam tubuh itu untuk mendetoksifikasi tubuhnya dia harus memastikan jalur detoksnya lancar kalau jalur detoksnya belum lancar misalnya misalnya belum itu dia inflamasi juga ditahan dulu nih dia nggak mau terlalu kerja banyak tapi begitu Mbak diare tapi masih ada yang mau diare atau main kerja yang pokoknya bisa fesor sedang jula besar nggak harus diare juga tapi banyak gitu itu nanti dia baru start lagi kerja kalau memang dia mau melakukannya nah jadi bisa ada eskalasi peningkatan atau bisa ujuk-ujuk enak habis bisa ujuk-ujuk kayak kok badannya enteng seger nah itu berarti dia tubuh nggak ngajitin saat itu juga tapi ada juga yang begitu dipicu oleh detoks ya dia kesempatan untuk ngebersihin yang lainnya ada juga jadi malah ada kelanjutannya tapi kuncinya selalu seperti itu tidak boleh ada dan seberit supaya smooth proses healingnya itu rahasianya mas Tio saya kan memang suka agak susah tidur tapi sebelum keto sih saya tidur nyaman enak gitu pas hasil led nggak bagus itu jadi bikin saya stres jadi saya kurang bisa tidur gantikan tidurnya di pagi atau siangnya kalau malam kurang itu rahasianya apapun masalahnya yang membuat malam nggak bisa tidur entah itu masalah duniawi lah entah itu masalah pikiran lah pokoknya malam nih aku kurang tidur mendingan paginya habis bangun karena abis nggak bisa ah malam nggak bisa tidur nih mendingan hari ini aku nggak usah ngapa-ngapain deh aku mendingan di rumah aja biar bisa tidur lagi sehingga total 6-8 jam lupakan urusan kantor kalau nggak bisa tidur malamnya karena suatu hal apapun itu entah wah tadi malam aku harus nembur begadang di rumah sakit karena jaga itu kalau urusan duniawi kalau dokter ya paginya nggak mungkin dipaksa jaga terus rumah sakitnya keterlaluan maksudnya nggak dikasih kesempatan tidur paginya dia lanjutin tidur nah sama tadi malam sih saya nggak ada kerjaan tapi saya nggak bisa tidur aja entah kenapa saya banyak pikiran mungkin saya ada hutang kali saya ada besok ada urusan saya takut ini kali apapun yang membuat kamu nggak bisa tidur gantikan pagi atau siangnya selesai pokoknya dalam 24 jam tidak boleh lama-lama kurang tidur yang artinya tidak menunda proses recovery itu bukan apa sleeping is healing kerusakan yang terjadi kamu pada hari ini diperbaiki nanti malam malam kurang jangan biarkan berlaku terlalu berikan waktu tubuh untuk masuk ke kondisi ya parasimpatetiknya pada saat istirahat rest and digest tidur supaya dia bisa healing recovery kalau banyak kurang tidur banyak kerusakan yang tidak diperbaiki itu yang nggak bagus itu racanya jadi nggak usah pusingan Bapak saya pernah dikasih tahu sama Kakak Ipar saya kalau nggak bisa tidur minum satu sendok teh minyak kai putih ditaruh minyak kai putih air anget kalau orang aku begitu sakit perut minumnya minyak kai putih karena minyak kai putihnya kan asli aku nggak tahu aku baru dengar oh iya saya pernah nyoba gitu jadi waktu saya nggak bisa tidur dua tiga hari yang lalu saya semprot minyak kai putih ke mulut saya lalu habis itu saya minum air anget setelah itu nggak lama saya kayak langsung tidur nah itu boleh nggak tuh di Keto ada masalah nggak kayak begitu kalau dalam bentuk minyak yang namanya minyak kan nggak ada karbonya ya kalau secara menggaguh ketosis nggak ada masalah kecuali waduh Mas saya kemarin nyebot Mas makan nasi segumpel langsung tidur nggak boleh tapi kalau minyak mau minyak nyong-nyong mau minyak kai putih seserah deh kalau itu bantu mau nggak kasih catatan tiur ya berarti jadi jangan sampai yang ada campuran aku sendiri sih nggak kepikiran kalau harus minum air nggak kepikiran tapi kalau memang it works sudah pernah dicoba sebelumnya ya monggo aja tapi ya aku nggak tau ya aku juga baru ngeh kalau minyak kayu putih tidak diminum tapi ini bukan berarti contoh bagi lainnya untuk ngikutin ya mungkin ya minyak kayu putih beda kali ya nanti minyak kayu putih minyak telun diminum lagi kacau kalau pernah 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 melakukan sebelumnya dan berhasil dan tidak ada unsur mempengaruhi ketosis melakukan di lifestyle ini nggak ada masalah yang nggak boleh itu oh saya dulu kemarin biasa minum beras kencur kalau mau tidur ya sekarang udah goodbye kalau beras kencur nggak bisa karena kan kan nggak sudah tujuan utamanya kan yang kita mau sembunyakan dengan ketosis dan testingnya jangan sampai yang di belakang-belakang yang tadi dia agak membantu itu tapi malah kontra sama kondisi ketosis tapi kalau kalau di belakang-belakang kemarin nggak ada ganggu ketosisnya misalnya cuman minum minyak kek mau akupuntur kek mau dipijet kek saya biasanya sebelum KF sering diurut sering akupuntur boleh nggak di KF ya boleh siapa yang ngelarang nggak ada yang ngelarang gitu loh karena karena kalau memang bisa membantu jodoh malah bagus gitu loh habis ini aku mau nanya Mbak Canda Rufmi akupuntur itu bisa membantu buat HC nggak ya karena kadang-kadang akupuntur itu bisa meninggalkan titik-titik stress kalau bagi yang ngerti jadi kadang-kadang kalau kondisi healing fast itu kan kondisi badan kan juga lagi stress makanya aku selalu nyamanin diri entah itu berendam sauna atau banyakin tidur tapi aku nggak begitu ngerti tapi mungkin Mbak Canda Rufmi bisa ngasih tahu bahwa kalau orang dalam kondisi badan stress sakit-sakit dengan aku punter bener nggak Mbak Canda Rufmi itu bisa menurunkan inflamasinya menurunkan stressnya ada nggak sih tekniknya kayak gitu aku punter sendiri kan dia memang dia cuma modalitasnya jarum aja sebenarnya dia hanya memperbaiki metabolisme tubuh orang gitu jadi dia nggak pakai obat jadi sebanyak kebanyakan selama ini memang dipakai untuk pain yang nyari ngurangin pain ya ya itu berarti menurunkan inflamasi berarti menurunkan inflamasi nah sama untuk meningkatkan daya tahan tubuh imun ya betul yaudah berarti aku punter berarti nih aku punter cocok di saat HC kalau HC cari mbak Canda Rufmi minta bantuin ditusuk di mana kayak gitu gitu loh mas Iskandar aja tuh kemarin takut jarum biar jadi nggak takut jarum lagi oke thank you mau nanya lagi sedikit mas Tio saya itu sendawa sehari bisa lebih dari 50 kali itu apa asam lambungnya asam lambungnya nggak apa-apa nanti aku bilang kalau nanti udah biare atau mencet atau BAB banyak itu baru risol ini karena asam lambungnya lagi keluar terus nah ini ini bile-bile-nya sudah mulai dikeluarin disekresikan ini efeknya seperti itu kayak gasing ini kayak ee-e gitu kan kayak gasing balik-balik kayak pokoknya begitu udah KF ini begitu udah nyalain KF tiba-tiba kayak asam lambungnya ya kan kemarin kemarin kan kemarin kan aku nanya gini mbak punya masalah lambung seperti ini tapi kan mbak bilang enggak saya nggak ada betul nggak nah sekarang nggak bisa bohong keluar karena akarnya dari situ cuman mbak kemarin bilang enggak saya nggak ada ya kenapa memang nggak ada kejala karena nggak ada kejala sekarang masalah sebenarnya dimana diangkat semua makanya kalau yang aku bilang kemarin aku tebak tu asam lambung pasti benar nah sekarang nggak bisa ngumpet asam lambungnya lagi kayak fructual juga gasing terus keluar karena ini juga udah mulai ya insya Allah mulai bersihin makanya biarin aja dia sendawan-sendawan pokoknya kuncinya kuncinya jangan sampai BAB nggak lancar karena begitu asam lambungnya nggak bisa keluar bisa nyesek neken ke badan bisa efeknya macem-macem itu yang nggak bagus tapi kalau sekarang memang ini bagian dari flushingnya keluar nggak apa-apa semangat mbak Magda ya moga-moga nanti di TFA berikutnya kabarnya jauh lebih baik kayaknya bisa jadi seri nih tiap kali TFA ada report dari mbak Magda contoh silent comorbid progresnya bisa ini tapi ini contoh yang bagus untuk untuk ngingetin ke para tenaga kesehatan yang di gara depan bahwa comorbid itu silent kalau nggak tahu gini loh daripada yang obes atau yang merasa benihnya nggak itu merasa ah nggak mau berubah gaya hidupnya karena merasa masih sehat ini contoh ini malah nggak obes dan merasa sehat loh ini testimoninya malah merasa sehat nggak ada gejala mau gula 230 nggak ada gejala seperti ini loh contohnya apa susahnya sih ngecek begitu dapat data kan akhirnya baru mau berubah mbak Magda ini jadi semangat niat-niat sehat mungkin nantinya insya Allah bakal menjadi warrior yang lebih konsisten dan fanatik dibanding warrior lainnya kenapa? karena sudah belajar menyembuhkan diri dari sesuatu yang menakutkan kalau yang lain mungkin cuman ah gue kan cuma mau kurus doang jadi gampang cheating-nya lagi sih mungkin karena meremehkan kesehatan itu nggak penting-penting banget tapi bagi orang yang udah pernah sakit kesehatan itu jadi sangat berharga makanya membuat dia lebih konsisten dalam jalan liga hidupnya ya contohnya bener-bener Bang Malina nanti udah tahu kalau nanti udah berhasil sembuh dengan KM insya Allah jadikan itu jadikan itu apa kayak pecutan bahwa aku nggak mau balik kayak dulu lagi kalau aku udah sehat kayak gini aku nggak mau lembaran baru ya lembaran baru nggak mau itu malah kalau mau lebih konsisten lagi nanti kalau udah lama KM kalau udah mau lebih konsisten lagi mentorin orang yang punya kasus yang sama atau mentorin orang-orang yang baru belajar KM kenapa? karena begitu dengan mbak ngajarin orang ilmu mbak yang mbak dapat dari aku dari senior-senior nanti mbak tularkan ke orang mbak mentorin ke orang lain yang mbak nolong orang lain secara secara free tanpa ada pamri cuma pengen menolong karena supaya orang lebih sehat seperti mbak yang rasakan nanti insya Allah nah itu mbak lebih konsisten lagi dengan gaya hidupnya kenapa? karena udah ninggalin legasi mbak udah jadi contoh mbak dicontoh orang lain masa dicontoh orang lain yang dicontoh gak bener nah itu jadi cara untuk membuat lebih konsisten lagi di masa depan bisa dengan cara bantu orang lain help others to help yourself itu maksudnya seperti itu bantu orang lain supaya memotivasi diri sendiri lebih konsisten artinya secara gak langsung I'm helping myself juga nih karena gue menjadi contoh panutan bagi orang lain jadi gitu nah itu itu masih ngomong nanti depan sekarang mbak prosesnya konsisten dan membuktikan untuk diri mbak selesai aja dulu itu kuncinya aja tapi nanti nanti ingat pesanku jangan jangan itu jangan Dora Elling nanti kalau udah masa sehat nanti Dora Elling repot ngerti gak artinya Dora Elling mbak kalau gak ngerti tuh tanya tuh di chat banyak ya ngerti artinya Dora Elling oke Mbak Chandra Rukmi kasih kasih statement dong kita sudah mendekati penghujung acara closing statementnya ya intinya memang kalau kita mau sehat itu memang harus dari diri kita sendiri perubahan itu dari kita sendiri Elling ya Mas Tio harus Elling jangan Dora Elling bukan Dora Emon ya pokoknya untuk umat semangat perjalanannya masih panjang tapi biasanya sih kalau saya waktu itu sebulan biasanya insya Allah udah mulai stabil lah udah crafting hilang apa semua gitu Mbak ya craftingnya enggak lah maksudnya udah udah gak gak terlalu yang tadinya mungkin aduh gak bisa kalau gak makan ini ini biasa aja akhirnya kan biasa aja itu sama kuncinya kayak gitu yang penting harus jalanin dulu lah iya jalanin dulu betul jalanin dulu baru di bahas tahu benar apa enggaknya itu cuma setelah menjalani jadi Mbak dan juga ini pesan buat Mbak 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 Madalena kedepannya nanti mungkin banyak orang-orang di sekitar Mbak atau di sekitar Mbak atau bahkan mungkin dokter-dokter seperti contohnya teman-teman dokternya teman-teman dokter Mbak Canda Rumi itu juga banyak pro-kontra nah tapi ingat di tengah kebingungan kalau aku yakin Mbak Madalena gak punya ilmu fisiologinya mungkin gak bisa jawab kalau orang lain takut-nakutin karena aku bilang yang ditakutin itu selalu warrior-nya bukan suhunya nanti kalau Mbak sampai mengalami hal itu ditakut-takutin tapi gak punya ilmu fisiologinya daripada Mbak Galo jadi stres cuma satu tutup mata dengerin tanya ke badan sendiri enakan dulu sebelum masuk karbo enakan dulu waktu masih makan karbo apa sekarang udah gak makan masuk karbo mau dibilang nanti ke depannya cuma 3 bulan 6 bulan nanti awas bisa sakit ini bisa gagal ginjal bisa sakit lever bisa otaknya menciut sesuatu deh apa omongan orang selalu tanya ke badan sendiri nantinya pada saat Mbak masuk dalam situasi dimana Mbak gak bisa membalas jawabannya karena fisiologinya belum kuat sambil sambil lapor ke aku aja kalau gak gini aja kalau gak gini aja deh yang nakutin itu kasih nomor HP aku aja selesai kan ngomong-ngomong foundernya ngomong-ngomong foundernya langsung tuh dia udah 12 tahun tuh kayak otaknya menciut gak kayak ginjalnya rusak gak dia 12 tahun saya sih baru 3 bulan gitu aja nah nanti nanti biar mancing supaya dia adu fisiologinya sama aku aja jadi Mbaknya gak usah pusing Mbak cukup dengerin ke badan sendiri aja tanya sehat apa gak nih aku dengan cara kayak gini jadi gak usah gak usah gak usah pusingin apa kata orang nanti ke depannya selalu percaya diri segini kalau Mbak masa gak enak masa lebih sakit setelah gak makan karbo setelah puasa seperti ini langsung stop KF-nya itu suhunya langsung yang nyuruh begitu KF malah membuatmu lebih jelek tidak merasa lebih sehat tidak merasa lebih fit tidak perbaikan apapun langsung stop jangan nunggu 36 bulan kalau yang kontra bilang kita tebalinya 36 bulan aku bilang malah jangan sampai 36 bulan kalau malah tambah sakit jangan oh gak enak kenapa dipaksain badan harus tapi kalau badannya masa lebih sehat masa sih setelah 36 bulan kalau Mbak Magda kalau mandi lebih seger gak sampai seger dong masa kalau kalau dengar rutin mandi lebih seger mau di stop setelah 36 bulan gak mandi lagi oke thank you jadikan lifestyle kalau segera Mas Tio kali ini cukup humoris biasanya ini thank you teman-teman semua ya Mbak Chandra Rukmi ya kan saya baru tahu ini ada spesialis yang putus sangat memperkati biar 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 Dora Mumet biar Dora Mumet thank you juga buat Mas Tio sama kosa kata barunya selalu baru gak pernah gak pernah staglan ya kita jumpa lagi nanti di sesi TFA berikutnya ya di hari Rabu depan tapi jangan lupa hari Minggu kita ada SFA jadi teman-teman pastikan teman-teman sudah mendaftar sudah bergabung di grup WA-nya link pendaftaran ada di grup WA tersebut pastikan teman-teman mendaftar dapatkan tempat karena kapasitas kita sudah di update jadi seribu bisa lebih banyak menampung banyak peserta ya itu aja terima kasih semuanya